5 hari lagi berlalu, Kinfei yang telah tinggal di desa Gunung Awan selama 10 hari. Satu hari di luar sama dengan 10 tahun di dalam. Dengan kata lain, Kinfei yang telah berkultivasi di istana selama 100 tahun. Kalau dihitung-hitung, dia sudah hampir sebulan berada di Tanah Suci. Larut malam. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan turun. Mengikuti dengan saksama. Belati hijau, bagaikan senjata suci dari surga, membawa aura penghancur, menyerbu ke arah desa Cloud Mountain. Apa itu? Penduduk desa sedang beristirahat atau bercocok tanam. Begitu mereka merasakan kekuatan belati itu, mereka segera berlari keluar rumah. Bagaimana mungkin? Bukankah itu senjata suci Fu Wentai? Semua orang sangat terkejut, melihat ke langit, mereka melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di kehampaan, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Itu Fu Wentai. Mengapa dia masih hidup? Desa Gunung Hitam, bukankah sudah dihancurkan oleh Lidasan? Apa yang ingin dia lakukan? Hancurkan desa Gunung Awan kita. Mata semua orang terbelalak karena marah. He he. Kalian semua, mati. Fu Wentai berdiri di langit, menyeringai bagaikan binatang gila. Fu Wentai, beraninya kamu datang. Diiringi teriakan keras, Lidasan dan istrinya melesat ke angkasa, mengeluarkan senjata dewa terbaik mereka masing-masing, dan menyerang belati itu. Dentang. Percikan api beterbangan. Belati itu langsung diledakan. Yang mengejutkan, dua lubang telah muncul di sana. Fu Wentai melambaikan tangannya, dan belati itu jatuh ke tangannya. Dia menatap Lidasan dengan ganas dan meraung, Lidasan, hari ini aku akan membantai desa Gunung Awanmu. Hanya denganmu. Lidasan mencibir. Dasan, apa yang terjadi? Mengapa dia tidak mati? Beberapa tetua-tua memandang Lidasan dan bertanya. Hari itu, ketika kami membantai desa Gunung Hitam, Fu Wentai melarikan diri saat kami tidak memperhatikan. Aku tidak memberitahumu karena aku takut menimbulkan kepanikan. Lidasan berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitulah adanya. Penduduk desa tiba-tiba menyadari. Meskipun Lidasan menyembunyikannya dari mereka, itu karena kebaikan. Seseorang bertanya, bagaimana dengan Fuki? Apakah dia juga tidak mati? Jangan khawatir tentang hal itu. Fuki sudah meninggal. Semua orang dari Black Mountain Village juga sudah mati. Hanya Fu Wentai yang tersisa. Aku akan membunuhnya sekarang. Lidasan mengayunkan pedang pertempuran sepanjang tiga kaki di tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerang Fu Wentai. Jika Liyuntai tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melukai aku dan Fuki dengan parah, apakah kau akan membantai desa gunung hitamku? Betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Liyuntai. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darahmu. Fu Wentai meraung. Diam. Lidasan juga sangat marah. Anda dapat mengatakan apa saja tentang dia, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak sebaik, Liyuntai. Haha. Apakah aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit? Siapa yang tidak tahu orang macam apa dirimu, Lidasan? Kau sampah. Fu Wentai tertawa terbahak-bahak. Tunggu saja, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati dan membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Lidasan mengucapkan setiap kata dengan jelas, penuh niat membunuh. Dentang. Pedang perang sepanjang tiga kaki di tangannya juga bergetar hebat, mengeluarkan suara yang keras. Dia bagaikan seekor binatang buas yang mengamuk, menyerbu di depan Fu Wentai dan menebaskan pedangnya dengan marah. Ribuan ki pedang hancur ke segala arah. Tapi untuk ini, mata Fu Wentai memancarkan sedikit ejekan. Lidasan yang sangat marah tidak menyadarinya sama sekali. Ledakan. Dentang. Saat ini. Tiga cahaya pedang muncul dari udara tipis, menyerang Lidasan. Bukan saja Lidasan tidak menduga perubahan ini, penduduk desa di bawah juga tidak menduganya. Ah. Langsung. Lidasan menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung terpental. Pedang perang sepanjang tiga kaki di tangannya, disertai dengan suara dentang, juga jatuh dari tangannya. Dan di tubuhnya ada tiga luka dalam di tulang. Dia bahkan hampir terpotong menjadi delapan bagian oleh tiga cahaya pedang. Laut kinya juga terbelah oleh salah satu cahaya pedang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dasan. Wanita berpakaian hitam itu sadar kembali, segera naik ke udara, dan terbang menuju Lidasan. Kamu juga akan mati. Fu Wentai menyeringai. Saat suaranya berakhir, tiga cahaya pedang lagi muncul, menyerang wanita berpakaian hitam itu bagaikan kilat. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan belati untuk melakukan serangan balik, tetapi juga terhempas oleh cahaya pedang. Laut kinya hancur. Lautan kesadarannya hancur. Seperti meteorit, dia menghantam desa di bawahnya. Nyonya. Lidasan menstabilkan tubuhnya, menatap wanita berpakaian hitam itu, menatap kehampaan dengan tatapan membunuh, dan meraung, siapa itu. Lidasan, lama tak berjumpa. Apa kabar? Dua pria dan seorang wanita muncul dalam kehampaan. Ketiganya berusia setengah bayar, masing-masing memegang pedang perang di tangan mereka, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Dan ketiga tingkatan kultivasi mereka telah mencapai tingkat Dewa Tuhan yang sempurna. Senjata Dewa, juga senjata Dewa tingkat tertinggi. Jadi itu kamu. Desa Gunung Awanku dan Desa Bululangitmu tidak punya dendam, mengapa kamu membantu Fuentai? Lidasan berkata dengan marah. Desa Skyfeder juga merupakan desa terdekat. Namun kekuatan keseluruhan Desa Bululangit lebih kuat dari Desa Gunung Hitam dan Desa Gunung Awan. Karena Desa Bululangit memiliki tiga Dewa Tuhan yang sempurna. Di depannya ada dua pria dan wanita. Oleh karena itu, Desa Cloud Mountain selalu menghindari orang-orang dari Desa Bululangit dan tidak pernah menyinggung mereka. Karena Vena Jiwa Ilahi. Fuentai berkata bahwa selama kita membantunya menghancurkan Desa Gunung Hitam, Divine Solvein akan menjadi milik kita. Tentu saja. Dan harta karun Desa Cloud Mountain. Dan dia berjanji pada kami bahwa dia akan bergabung dengan Desa Bululangit setelah masalahnya selesai. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kita. Saat dia bergabung dengan Desa Bululangit, kekuatan Desa Bululangit miscaya akan meningkat pesat. Kita bisa mendapatkan Divine Solvein dan harta karunmu, dan juga mengajak Dewa Perang sempurna untuk bergabung dengan kita. Bukankah ini hal yang baik? Salah satu pria setengah baya itu tertawa. Fuentai, kamu tercelah. Kamu tidak bisa mengalahkan Cloud Mountain Village, jadi kamu meminta bantuan orang lain. Lidasan sangat marah. Meminta bantuan orang lain saat Anda tidak bisa mengalahkan mereka adalah hal yang wajar. Apakah ini tindakan yang tercelah? Aku tidak akan berbicara kepadamu tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Tubuh fisik Li Yuntai telah hancur, dan kekuatannya telah menurun drastis. Hanya kau dan istrimu yang tersisa. Dan sekarang, Laut Kimu juga telah hancur. Aku ingin bertanya, siapa lagi di Desa Cloud Mountain yang bisa menghentikan kami berempat, Tuan Dewa yang sempurna. Fuentai tertawa. Ketika Lidasan dan istrinya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan kepanikan. Penduduk desa lainnya juga panik. Cloud Mountain Village tidak bisa lolos dari musibah ini. Mata Fuentai berkilat penuh niat membunuh, dan berkata sambil tersenyum sinis, kalian bertiga, ayo kita bunuh. Ketiga orang dari Desa Bulu Langit mengangguk. Ledakan. Langsung. Fuentai menyerang Lidasan. Ketiga orang dari Desa Bulu Langit mengeluarkan senjata ilahi mereka dan menyerang penduduk desa di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Empat Dewa Tuan yang sempurna. Siapa yang dapat membantu kita? Penduduk desa berteriak sedih. Walaupun ada banyak Dewa Tuan sukses besar dan Dewa Tuan sukses kecil di Desa Gunung Awan, orang-orang ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tiga Dewa dari Desa Bulu Langit. Karena masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi tingkat tertinggi. Hmm. Saat semua orang putus asa, tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin. Kemudian. Di tengah perjalanan menaiki gunung, sesosok tubuh melesat keluar bagai kilat dan berdiri di atas desa. Kepala desa. Saudara Yuntai. Penduduk desa tiba-tiba berpegangan pada tali penyelamat. Itu benar. Orang ini adalah Li Yuntai. Li Yuntai. Kau hanya jiwa ilahi, beraninya kau keluar. Ketiga orang dari Desa Bulu Langit berhenti di kehampaan dan menatap Li Yuntai dengan kaget. Fu Wente juga mencibir. Tapi kemudian. Ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Tampaknya Fu Wente sedikit berbeda sekarang. Tunggu. Itu bukan jiwa ilahi, tetapi tubuh nyata dari daging dan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya tiba-tiba membelalak dan dia berseru, bagaimana kamu merekonstruksi tubuhmu secepat itu? Apa? Kau sudah merekonstruksi tubuhmu. Ketiga orang dari Desa Bulu Langit, Lidasan dan istrinya, serta penduduk Desa Gunung Awan, tercengang dan menatap Li Yuntai lagi. Kemudian. Wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Li Yuan juga ada di antara kerumunan. Dia pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Baru lima hari, bagaimana Li Yuntai merekonstruksi tubuhnya? Apakah ini hantu? Li Yuntai menatap Fu Wente dengan dingin dan berkata, Kamu tidak menduga hal ini, bukan? Saya tidak menduga hal ini. Bagaimana kamu melakukannya? Fu Wente menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ada banyak hal di dunia yang tidak dapat Anda bayangkan, termasuk saya. Di dunia yang luas ini, kita hanyalah katak di dasar sumur. Kata Li Yuntai. Dia telah mengasingkan diri di dunia kura-kura hitam selama puluhan tahun. Dia pikir desa itu akan banyak berubah. Namun, ketika dia keluar, Qin Fei yang mengatakan kepadanya bahwa hanya beberapa hari telah berlalu di luar. Beberapa hari di luar, tetapi puluhan tahun di dunia kura-kura hitam. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Tapi ini adalah kebenaran. Tentu saja. Li Yuntai tidak tahu bahwa itu adalah dunia penyu hitam, apalagi bahwa itu adalah dunia kecil yang mandiri. Dia hanya mengira itu adalah benda suci luar angkasa yang ajaib. Fu Wente tercengang dan berteriak, Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Hari ini, kalian semua akan mati. Itu belum tentu benar. Li Yuntai mencibir dan menatap ketiga orang dari desa bulu langit. Desa Yunsan tidak pernah berinteraksi dengan kalian, tetapi sekarang kalian membantu Fu Wente untuk berurusan dengan kami. Terus. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk menantang kami setelah merekonstruksi tubuhmu? Wanita setengah baya itu mencibir. Tentu saja saya tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun juga, Anda memiliki tiga raja sempurna. Kata Li Yuntai. Wanita paru baya itu berteriak, kalau begitu berlututlah di tanah dan menyerah. Haha. Li Yuntai tertawa dan matanya penuh dengan ejekan. Apa yang Anda tertawakan? Mata wanita setengah baya itu menjadi gelap, merasa bahwa martabatnya sedang ditantang. Saya tertawa melihat kalian juga menjadi katak di dasar sumur. Kamu pikir kamu sangat kuat, tapi sebenarnya kamu hanyalah badut. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Minta maaflah kepada kami sekarang dan tinggalkan desa Cloud Mountain. Aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi, kalau tidak. Mata Li Yuntai berkilat dingin saat dia mengatakan ini. Kalau tidak apa? Wanita setengah baya itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak memasukkannya ke hati. Namun, Fu Wentai, Li Dasan dan istrinya, Li Yuan serta penduduk desa lainnya memandang Li Yuntai dengan kaget. Bukankah dia agak terlalu tenang? 2362. Jika tidak, Li Yuntai melirik mereka bertiga dan berkata-kata demi kata, kalian semua akan mati. Haha. Ketiga orang dari desa bulu surgawi mengangkat kepala dan tertawa. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Li Dasan dan istrinya terluka parah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Penduduk desa awan lainnya bagaikan semut. Gelombang macam apa yang bisa ditimbulkan Li Yuntai? Saya benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Li Yuntai menghela nafas, sepertinya kamu harus memilih kematian. Jika kau ingin sombong, tunjukkanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kau akan menjadi bahan tertawaan. Niat membunuh terpancar di mata tiga orang dari desa bulu surgawi. Mereka segera mengayunkan pedang dan menyerang Li Yuntai. Mereka sudah muak. Jika Li Yuntai adalah tuan dewa yang sempurna, dia berhak bersikap sombong. Akan tetapi, Li Yuntai hanyalah seorang tuan dewa yang sempurna. Dan dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa bersikap sombong di depan tiga dewa tuan yang sempurna? Bukankah ini sebuah lelucon? Yuntai, tangkap. Li Dasan mengeluarkan pedang hitam dan hendak melemparkannya ke Li Yuntai. Meskipun dia merasa Li Yuntai sombong, dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan Li Yuntai. Tidak dibutuhkan. Namun, yang mengejutkannya, Li Yuntai melambaikan tangannya dan menolak pedang hitam itu. Li Dasan benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak menginginkan senjata ilahi. Apakah dia ingin menunggu kematiannya? Dalam sekejap mata, ketiga orang dari desa bulu surgawi telah tiba di depan Li Yuntai. Aura mengerikan mereka menindas Li Yuntai dengan gila-gilaan. Namun, Li Yuntai tidak melawan. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia benar-benar menunggu kematian. Dia memang pengecut yang tidak berguna. Dia bahkan tidak berani melawan. Li Dasan mendengus diam-diam. Namun, pada saat ini, Li Yuntai berbicara. Dia menatap ketiga orang dari desa bulu surgawi dengan tenang dan berkata, kalianlah yang ingin mati. Jangan salahkan aku. Apakah kamu bodoh? Mereka bertiga tertawa. Li Yuntai tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya. Dia berkata dengan hormat, tolong bantu aku mengurus mereka. Hem. Semua orang tercengang. Dengan siapa dia berbicara? Ledakan. Sebelum suaranya mati, tiga aura ganas meledak dari tanah. Ketiga aura ganas ini tidak datang dari manapun, melainkan dari dalam lengan bajunya. Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Tiga sinar cahaya ilahi hitam melesat keluar dari lengan bajunya dan langsung menuju ke arah tiga orang dari desa bulu surgawi. Seluruh proses hanya berlangsung sesaat. Ah. Ketiga orang dari desa bulu surgawi tiba-tiba berteriak dan melihat ke bawah ke perut bagian bawah mereka. Ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan di perut mereka. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menyakiti mereka? Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan. Lihat di belakang mereka. Tiba-tiba seseorang berteriak. Langsung. Semua orang yang hadir menoleh ke belakang tiga orang dari desa bulu surgawi dan melihat tiga macan kumbang hitam seukuran telapak tangan melayang di udara. Darah mewarnai bulu mereka menjadi merah. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Itu mereka. Tiga macan kumbang hitam yang ditundukkan gaus yaosan di gunung tujuh burung. Mereka sudah merekonstruksi tubuh mereka. Ini bagus. Dengan bantuan mereka, apa itu desa bulu surgawi? Itu benar. Mereka semua adalah kaisar ilahi yang sempurna dan mereka telah menguasai seni ilahi yang sempurna. Warga desa gunung awan langsung heboh. Fu Wente dan tiga orang dari desa bulu surgawi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Melihat ketiga macan kumbang hitam itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Tidakkah kamu tahu bahwa kita juga berada di desa gunung awan? Beraninya kau datang ke desa gunung awan untuk membuat onar. Desa bulu surgawi. Aku juga pernah mendengarnya. Hanya ada tiga kaisar ilahi sempurna. Mengapa kamu begitu sombong? Ketiga macan kumbang hitam itu terkekeh. Ketiga orang dari desa bulu surgawi tiba-tiba menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Belum lagi lauti mereka telah tertusuk, sekalipun mereka masih memiliki tingkat kultivasi. Mereka tidak akan sebanding dengan tiga kaisar binatang. Bagaimana kamu ingin mati? Ketiga macan kumbang hitam menjelati bibir mereka. Tatapan mata mereka yang haus darah membuat ketiga orang itu gemetar. Mereka buru-buru berkata, Maaf, maaf. Kami tidak tahu Anda ada di sini. Kami akan segera pergi. Setelah berkata demikian, ketiga orang itu menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyeret tubuh mereka yang berlumuran darah dan melarikan diri dengan panik. Meninggalkan. Li Yuntai baru saja memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kamu masih ingin pergi sekarang? Apa itu mungkin? Saya bertanya padamu. Kamu ingin mati dengan cara apa? Tatapan mata ketiga macan kumbang hitam itu penuh dengan ejekan. Wajah ketiga orang itu pucat pasi. Mereka menatap ketiga macan kumbang hitam itu dengan ketakutan. Kau tidak ingin mengatakannya? Bagus. Kami akan memberimu cara untuk mati. Ketiga macan kumbang hitam itu tersenyum mengerikan. Tubuh mereka tiba-tiba membesar. Dalam sekejap. Mereka kembali ke bentuk aslinya. Tubuh mereka panjangnya lebih dari 10 meter. Mereka sangat ganas dan ganas. Mengaum. Mengikuti dengan saksama. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan memperlihatkan taring mereka yang panjangnya setengah meter. Mereka menerkam ke arah tiga orang itu. Bajingan, kami akan melawanmu sampai mati. Ketiga orang itu tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Mereka mengambil pedang tempur di tangan mereka dan menyerang para macan kumbang hitam. Kamu masih ingin melompat-lompat. Ketiga binatang itu sangat marah. Kekuatan ilahi bergulir dan berubah menjadi seni ilahi. Kekuatan itu melesat ke arah tiga orang itu. Ah! Terdengar teriakan. Ketiga orang itu langsung terbang keluar tempat. Ketiga pedang tempur pun terlepas dari tangan mereka. Ketiga binatang buas itu memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menyerbu ke depan dan menggigit ketiga orang itu. Taring mereka yang tajam menggigit tiga orang itu hingga berkeping-keping. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan menelan mereka dalam satu tarikan nafas. Lidasan dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini. Tiga dewasir sempurna benar-benar ditelan hidup-hidup oleh mereka begitu saja. Itu mengerikan. Rasanya enak sekali. Ketiga macan kumbang hitam itu tertawa dan menatap ketiga pedang tempur itu. Ada sedikit keserakahan di mata mereka. Saya hanya butuh artefak ilahi. Ini dia. Tiga orang idiot. Mereka mengutup dan mengambil ketiga artefak ilahi itu seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Terima kasih banyak. Li Yuntai menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak apa. Ketiga macan kumbang hitam itu melambaikan cakar mereka dan menatap ke langit. Mereka sedikit tertegun. Di mana Fu Wentai? Li Yuntai, Lidasan dan istrinya, Li Yuan, serta orang-orang di desa juga tercengang. Perhatian mereka tertuju pada tiga macan kumbang hitam. Mereka tidak menyadari bahwa Fu Wentai telah menghilang. Mereka tidak tahu kapan dia pergi. Li Yuntai menarat di depan Li Yuntai dan menatap ketiga macan kumbang hitam itu dengan ketakutan. Ia mengembalikan pedang hitam itu kepada Li Yuntai dan berkata dengan suara yang dalam, Yuntai, Fu Wentai ini harus dibunuh. Li Yuntai mengangguk. Kali ini ada tiga orang dari desa bulu surgawi. Siapa yang tahu siapa orangnya lain kali. Jika mereka tidak membunuhnya, akan ada masalah yang tak berujung. Namun, tidak ada cara untuk menemukan Fu Wentai sekarang. Li Yuntai mengambil pil kehidupan ilahi dan pil laut spiritual dan berteriak, semua dewa fenomenal, bersiaplah. Ikuti aku ke desa bulu surgawi. Li Yuntai tertegun dan bertanya, mengapa kita pergi ke desa bulu surgawi? Mereka berani datang ke desa gunung awan kita. Tentu saja, kita harus membalas mereka. Li Dasan menyeringai. Ini. Mereka semua sudah mati. Yang lain di desa bulu surgawi tidak bersalah. Bukankah tidak pantas melakukan hal ini? Li Yuntai mengerutkan kening. Maksud Li Dasan jelas, dia akan membawa orang ke desa bulu surgawi. Yuntai, kamu terlalu berhati lembut. Li Dasan menunjuk ke tiga macan kumbang hitam dan berkata, jika bukan karena bantuan mereka hari ini, apakah menurutmu desa bulu surgawi akan membiarkan kita pergi? Aku takut desa gunung awan kita akan mengalami pertumpahan darah sekarang. Saudara Yuntai, saya setuju dengan saudara Dasan. Kepala desa, kami juga setuju. Orang-orang ini keterlaluan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu seberapa kuat desa gunung awan kita. Itu benar. Kita harus menghalau mereka. Jangan biarkan desa-desa dalam radius satu juta mil berani mengganggu desa gunung awan kita lagi. Dipimpin oleh Li Yuan, penduduk desa juga meraum dengan marah. Li Yuan Tai melirik semua orang, menatap Lidasan, dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir. Saat laut kikupuli, itu akan menjadi kiamat bagi mereka. Li Yuan Tai menyeringai. Sekitar satu jam kemudian, Lidasan dan istrinya memimpin sekitar selusin dewa tuan fenomenal di desa tersebut ke desa bulu surgawi. Ayah, akhirnya ayah sembuh. Li He berlari ke Li Yuan Tai dan tersenyum bahagia. Ya. Li Yuan Tai menganggup dan mengusap kepala Li He. Ia menghela nafas dan berkata, Xiao He, lihatlah, dunia ini tidak seindah yang kau kira. Li He terdiam. Peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini memang cukup mengejutkannya. Li Yuan Tai siap memberi Li He pelajaran. Kalau tidak, dengan kepribadian Li He yang naif, dia akan sangat menderita saat meninggalkan desa di masa depan. Saudara Yun Tai, bagaimana Anda merekonstruksi tubuh Anda secepat itu? Apakah kamu mendapatkan beberapa ramuan ajaib? Li Yuan bertanya dengan tenang sambil tersenyum. Li Yun Tai melirik loteng di tengah gunung dan berkata sambil tersenyum, saya memang mendapat beberapa kesempatan, tetapi saya tidak dapat memberi tahu Anda. Dan kau ingin merahasiakannya dari kami. Saudara Yun Tai, itu tidak baik. Li Yuan berkata setengah bercanda. Ha ha. Li Yun Tai tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Yun Tai, sudah berakhir. Kita pergi dulu. Ketiga macan kumbang hitam itu melirik penduduk desa dan berkata kepada Li Yun Tai. Terima kasih. Li Yun Tai mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka. Ketiga macan kumbang hitam itu tersenyum bangga dan terbang menaiki gunung dengan kepala terangkat tinggi. Di taman. Qin Fei Yang duduk sendirian di pavilion, minum teh dengan santai. Sebelum. Dia melihat Fu Wend Tai datang membawa orang, jadi dia meminta Li Yun Tai dan tiga macan kumbang hitam untuk membantu. Tuan, syukurlah Anda ada di sini. Kalau tidak, desa awan pasti hancur hari ini. Bagaimana itu? Apakah Anda puas dengan kinerja kami? Ketiga binatang itu terbang, berubah menjadi binatang seukuran telapak tangan dan mendarat di samping Qin Fei Yang, menatap Qin Fei Yang dengan sanjungan. Tidak buruk. Teruslah berkarya. Qin Fei Yang menganggup. Salah satu macan kumbang hitam bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, kendalimu atas kami. Jangan khawatir. Saat aku meninggalkan Cloud Village, aku akan mencabut kendalimu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Oke. Ketiga macan kumbang hitam itu menganggup dan tertawa. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya, mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dan meletakkannya di atas meja batu. Dia menatap ketiga macan kumbang hitam itu dan berkata sambil tersenyum, aku punya tugas untukmu. Tugas apa? Ketiga binatang itu mencurigakan. Buka dan lihat. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melanjutkan minum tehnya. 2363. Ketiga macan tutul hitam itu saling memandang dan melompat ke atas meja batu. Mereka meraih kertas di atas meja dan membukanya. Buah ilahi nirvana, bunga api bumi, rumput api langit, kayu ilahi pir hijau. Ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi, diok ilahi kondensasi api, teratai abadi kelas 9. Ketiga binatang itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan berkata, ini sepertinya tanaman obat. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar ini, ketiga binatang itu melihat kertas itu lagi. Di samping setiap ramuan obat, ada pola yang tampak seperti nyata. Salah satu macan tutul hitam bertanya, apakah kamu akan memurnikan beberapa pil? Jangan khawatir tentang hal itu. Bantu aku menemukan tanaman obat ini. Jika cukup, aku akan memberimu hadiah. Qin Fei Yang tertawa. Ini adalah ramuan obat dari pil nirvana divine dan pil chaos divine. Jumlahnya ada tujuh. Namun masing-masing dari mereka merupakan harta langka dari surga dan bumi. Namun, yang disebut langka ada di tempat lain. Di tanah suci ini, tentu saja tidak sulit untuk menemukannya. Misalnya, pohon ilahi nirvana dan ginseng ilahi kekacauan ibu Pertiwi. Hadiah apa? Ketiga binatang itu menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Mereka tidak peduli dengan pil atau hal semacam itu. Namun saat mereka mendengar kata, hadiah, mata mereka berbinar. Dalam beberapa hari terakhir di alam kura-kura hitam, meskipun teratai api tidak memberitahu mereka apapun, sebagai binatang raja dewa sempurna, bagaimana mungkin mereka bisa bodoh? Melihat kastil ajaib dan alam kura-kura hitam yang luas, mereka sudah lama menduga bahwa orang ini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Maka pahala yang diberikan orang ini tentu bukan pahala biasa. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Contohnya, artefak dewa legendaris. Kata Qin Fei Yang. Mata ketiga binatang itu bergetar dan nafas mereka menjadi cepat. Artefak dewa yang legendaris. Ini sungguh godaan yang besar. Oke. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Benar sekali, kami akan membalikkan area ini untukmu. Ketiga binatang itu meraung tergesa-gesa, darah mereka menyembur keluar. Demi sebuah artefak dewa legendaris, mempertaruhkan nyawa adalah hal yang setimpal. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Pada saat yang sama, aku harus mengurus desa Cloud Mountain. Kata Qin Fei Yang. Tidak masalah. Ayo kita pergi ke Li Yuntai sekarang dan minta padanya kristal gambar. Selama kita memiliki kristal citra, kita bisa segera kembali begitu menerima berita bahwa desa Cloud Mountain sedang dalam masalah. Kata Sanso. Baiklah, buatlah pengaturanmu sendiri. Qin Fei Yang tersenyum dan meminum tehnya hingga habis. Dia berdiri, menyimpan peralatan minum teh, dan menghilang dari loteng. Saudara-saudara, kita harus menghargai kesempatan ini. Salah satu macan tutul hitam memandang dua macan tutul hitam lainnya dan berkata dengan penuh semangat. Ya. Demi artefak legendaris, lakukan yang terbaik. Dua macan kumbang hitam lainnya meraung. Kemudian mereka pergi meminta kristal citra kepada Li Yuntai. Pada saat yang sama, di sebelah selatan Cloud Mountain Village, jauh di pegunungan. Di malam hari, seorang pria berpakaian hitam terengah-engah saat duduk di puncak gunung. Dahinya dipenuhi keringat. Orang ini adalah Fu Wentai. Aku tidak menyangka bahwa tiga binatang buas dari gunung tujuh burung akan ditundukkan olehnya. Aku tidak menyangka bajingan itu ada di desa Cloud Mountain selama ini. Fu Wentai sangat marah. Orang yang membuatnya marah tentu saja Qin Fei Yang. Untungnya, dia cepat-cepat lari. Kalau tidak, dia pasti sudah mati di desa Cloud Mountain seperti tiga orang dari desa Skyfeder. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu. Fu Wentai menundukkan kepalanya dan merenung. Sesaat kemudian, matanya berkilat dingin. Dia berdiri dan melihat ke arah desa Cloud Mountain. Dia mencibir. Kau pikir kau akan baik-baik saja dengan tiga binatang buas yang melindungimu. Tunggu saja, bagian terbaiknya belum datang. Kemudian dia membuka altar legendaris dan pergi. Pagi hari. Matahari terbit dari timur dan hari baru telah tiba. Lidasan dan istrinya akhirnya kembali dengan sekitar selusin dewa-dewa. Sama seperti terakhir kali mereka pergi ke Black Mountain Village, semua orang adalah pembunuh. Bagaimana itu? Penduduk desa telah menunggu mereka. Ketika mereka melihat mereka kembali, mereka segera menghampiri mereka. Pemimpinnya adalah Li Yuntai. Tubuhnya telah pulih dan dia tidak perlu lagi berkultivasi dalam pengasingan. Ditambah lagi, dia merasa khawatir, jadi dia tidak pergi. Semuanya sudah selesai. Jangan tinggalkan siapapun dari desa bulu langit. Kami membawa kembali semua harta karun, urat roh, dan urat kristal. Li Dasan tersenyum. Kamu telah bekerja keras. Li Yuntai menepuk bahu Li Dasan dan menatap yang lain. Kalian juga sudah bekerja keras. Bagi desa, itu bukan apa-apa. Saudara Yuntai, apakah kamu tahu? Desa bulu surgawi sebenarnya memiliki urat jiwa tingkat dewa tingkat 1 dan urat kristal tingkat dewa tingkat 1. Sekitar selusin dewa-dewa merasa gembira. Itu hebat. Desa gunung awan pasti akan menjadi lebih kuat. Li Yuntai tertawa. Semuanya, pergilah beristirahat. Nyonya, Anda juga harus kembali dan beristirahat. Yuntai dan saya akan pergi dan menghitung hasil pertempuran ini. Li Dasan menatap wanita berpakaian hitam dan para dewa sambil tersenyum. Oke. Kalau begitu, kami kembali dulu. Sekitar selusin dewa-dewa menanggapi dan pergi dengan senyuman di wajah mereka. Wanita berpakaian hitam itu melirik Li Yuntai dan mengirimkan transmisi suara. Dasan, apakah kamu akan bergerak sekarang? Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Li Dasan berpikir. Itu bagus. Li Yuntai mendapat dukungan dari gaus yaosan dan tubuhnya telah direkonstruksi. Bersabarlah jika kau bisa. Wanita berpakaian hitam itu diam-diam mengingatkan Li Yuntai. Dia mengangguk pada Li Yuntai dan terbang ke loteng di tengah gunung. Semuanya, ayo berangkat. Li Yuntai memandang penduduk desa. Penduduk desa pergi berdua atau bertiga. Segera. Hanya Li Yuntai, Li Dasan, dan Li Yuan yang tersisa. Li Yuan berdiri di samping Li Yuntai dengan sedikit niat membunuh di matanya. Li Yuan, jangan lakukan itu. Li Dasan memperhatikan ekspresi Li Yuan dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Li Yuan berpikir, ini kesempatan bagus. Aku bisa membunuhnya asalkan aku mengulurkan tanganku. Jika kita membunuhnya, apakah Gao Xiaosan akan membiarkan kita pergi? Jangan bicara tentang Gao Xiaosan dulu. Tiga macan kumbang hitam itu sudah cukup untuk mencabik-cabik kita. Li Dasan berkata dengan marah. Li Yuan terkejut. Itu benar. Dengan Gao Xiaosan membantu Li Yuntai, akan sulit untuk bergerak. Li Yuntai sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia menatap Li Dasan dan mendesah. Dasan, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Apa maksudmu? Li Dasan tertegun dan menatapnya dengan curiga. Dia benar-benar meminta maaf padanya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, ketika saya sedang membentuk ulang tubuh saya, saya benar-benar memikirkannya. Bahkan, terkadang saya perlu bersikap lebih kejam. Kata Li Yuntai. Jadi itu sebabnya. Li Dasan tiba-tiba mengerti. Namun dia mencibir dalam hatinya. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Li Yuntai berkata sambil tersenyum, masa lalu biarlah berlalu. Di masa depan, kita akan bekerja sama untuk melindungi desa. Tidak hanya untuk melindungi desa, tetapi juga untuk membuat desa lebih kuat. Li Dasan tersenyum. Itu benar. Li Yuntai menganggup dan berkata sambil tersenyum, kupikir kau tidak akan berdamai denganku semudah itu. Kata-kata apa? Tidak peduli apapun, kita berasal dari desa yang sama. Li Dasan berkata sambil tersenyum. Li Yuntai tersenyum lega dan menolek ke Li Yuan. Kamu harus bersikap lebih baik kepada Dasan di masa depan. Mengerti. Li Yuan menganggup. Tetapi Li Yuntai tidak tahu bahwa mereka berdua bersekongkol dan bahkan ingin membunuhnya. Ayo kita hitung pialanya. Li Yuntai tersenyum dan menarik mereka berdua untuk terbang ke loteng. Li Dasan juga berseri-seri karena kegembiraan, namun dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada Li Yuan. Li Yuan, apakah kamu sudah bertanya kepada Li Yuntai bagaimana dia berhasil merekonstruksi tubuhnya hanya dalam beberapa hari? Ya. Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tetapi aku memperhatikan bahwa dia melirik ke kediaman Gao Xiaosan. Li Yuan berkata dalam hati. Gao Xiaosan. Mata Li Dasan berbinar dan dia menyampaikan pesan, sepertinya perubahan bentuk tubuh Li Yuan dan perubahan bentuk tubuh ketiga macan tutul hitam itu ada hubungannya dengan Gao Xiaosan. Siapakah sebenarnya pria ini? Dia benar-benar membentuk kembali tubuh mereka dalam beberapa hari. Li Dasan dan Li Yuan sama-sama diam-diam merenung. Setelah membasu desa gunung hitam dan desa bulu surgawi dengan darah dan memperoleh semua harta kedua desa, seluruh desa bergembira. Di malam hari, desa itu bahkan mengadakan pesta perayaan. Setelah tiga putaran minum. Li Dasan melirik ke lereng bukit yang gelap, lalu menatap Li Yun Tai yang duduk di sebelahnya dan berkata, Yun Tai, sebenarnya Gao Xiaosan yang berjasa karena kita mampu mengalahkan desa Black Mountain dan desa Heavenly Feather. Bagaimana kalau kita undang dia ke sana untuk minum-minum? Ya, kita tidak boleh melupakan kontribusinya yang besar. Li Yuan menepuk kepalanya dan berkata, Wanita berpakaian hitam itu juga tersenyum dan berkata, Saudara Yun Tai, Anda harus pergi dan mengundangnya secara langsung. Li Yun Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, Itu tidak ada hubungannya dengan wajahku. Kamu tidak tahu karakternya. Mengapa? Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Dia sangat antisosial. Dia tidak suka diganggu, dan dia tidak suka suasana berisik yang kita alami sekarang. Jadi, sebaiknya kita tidak mengganggunya, nanti dia marah dan pergi. Maka desa gunung awan kita tidak akan mempunyai siapapun yang bisa diandalkan di masa depan. Kata Li Yun Tai. Jadi begitu. Li Dasan tidak dapat menahan ekspresi kecewanya. Dia tidak berpura-pura kecewa. Dia benar-benar kecewa. Karena jika dia ingin membunuh Li Yun Tai, Dia harus membunuh Qin Fei yang terlebih dahulu. Dan jika dia ingin membunuh Qin Fei yang, Dia pasti tidak bisa melakukannya secara terbuka. Dia harus menyerangnya secara diam-diam saat dia tidak siap. Jadi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur Qin Fei yang, Saat dia mabuk, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Namun tanpa diduga, Li Yun Tai tidak mau bekerja sama dengannya. Namun, dia tidak berani memaksanya karena takut akan mengungkap kekurangannya. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Di mana tiga macan kumbang hitam itu. Mengapa saya belum melihatnya? Mereka pergi keluar. Kata Li Yun Tai. Pergi keluar. Li Dasan dan dua orang lainnya saling berpandangan. Saya juga tidak tahu ke mana mereka pergi. Tidak lama setelah kau pergi ke desa bulu surgawi, Mereka datang kepadaku dan meminta kristal citra. Mereka berkata untuk mengirim pesan kepada mereka jika ada sesuatu, Dan kemudian mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata Li Yun Tai. Yang satu benar-benar lebih aneh daripada yang lainnya. Baiklah. Lupakan saja mereka. Ayo, kita lanjutkan minum. Li Dasan berkata sambil tersenyum. Li Yun Tai juga sangat bahagia. Suasananya gembira dan harmonis. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Sejak desa bulu surgawi dibantai, Desa Gunung Awan menjadi terkenal. Warga di desa sekitar tidak menyangka bahwa Desa Cloud Mountain yang selama ini sederhana, Ternyata begitu mengerikan. Dan desa Cloud Mountain kembali ke kedamaian semula. Namun, hari-hari yang damai seperti ini tidak berlangsung lama. Bencana sesungguhnya di Cloud Mountain Village akan segera datang. 2.364 Enam hari kemudian, di pagi hari. Hujan mulai turun. Gelombang angin sejuk bertiup, membuat orang merasa ceria. Di balkon, Li Yun Tai setengah berbaring di kursi. Di belakangnya, Li He mengusap bahunya. Ada teko teh di sampingnya. Aroma teh memenuhi udara. Li Yun Tai mencicipi teh sambil menikmati pijatan putrinya. Suasana hatinya sedang sangat baik. Li He bertanya dengan curiga, Ayah, mengapa aku tidak melihatmu keluar beberapa hari ini? Untuk apa aku keluar? Li Yun Tai bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku mencari harta karun untuk ditukar dengan batu jiwa. Lihat, akhir tahun semakin dekat, tetapi kita masih kekurangan banyak batu jiwa. Kata Li He. Apakah kau ingin aku mati karena kelelahan? Perang dengan desa Black Mountain dan desa Heavenly Feather baru saja berakhir, dan kamu mendesaku untuk keluar. Li Yun Tai berkata dengan tidak senang. Aku tidak bermaksud begitu. Li He berkata tergesa-gesa. Aku tahu, aku tahu. Aku hanya bercanda. Li Yun Tai tersenyum. Sungguh putri yang konyol. Kalau dia memang tidak punya cukup batu jiwa, bagaimana mungkin dia berminat untuk duduk di sini, minum teh, dan ngobrol? Kau tidak tahu, kan? Saat ini aku memiliki total 10 juta batu jiwa. Namun dia tidak berani memberitahu Li He. Karena dengan karakter Li He yang sederhana, dia pasti akan langsung menceritakannya kepada orang lain. Cuacanya gerimis, kalau lihat pemandangan gunung, menarik sekali. Ini pertama kalinya saya menemukan bahwa desa gunung awan kita benar-benar bagus. Li Yun Tai berkata sambil tersenyum. Li He pun memandang desa gunung awan di tengah hujan dan berkata sambil tersenyum, tempat ini begitu damai. Ya, saya sungguh berharap perdamaian ini dapat dipertahankan selamanya. Li Yun Tai terkekeh. Ledakan. Namun, pada saat ini, rentetan aura mengerikan turun ke desa. Apa? Li Yun Tai tiba-tiba bangkit dan mendongak. Li He juga terkejut. Pada saat yang sama, Li Dasan dan istrinya, Li Feng, Li Yuan, dan penduduk desa semua berlari keluar rumah dan melihat ke langit. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Suara mendesing. Tiba-tiba. Di langit. Sosok-sosok muncul entah dari mana. Totalnya ada 10 orang yang berdiri berdampingan. Mereka semua mengenakan baju besi hitam yang identik dan memegang tombak hitam di tangan mereka. Berdiri tinggi di langit, mereka bagaikan bila pisau tajam yang terhunus, memancarkan ketajaman yang mengerikan. Mata dan ekspresi mereka sangat dingin. Mereka tampak seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Kota Blackstone, pengawal istana penguasa kota. Mata Li Yuntai bergetar, wajahnya penuh ketakutan. Orang-orang yang mengenakan baju sirah hitam ini adalah para pengawal istana penguasa kota Blackrock City. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi seorang dewa ilahi kesempurnaan agung. Tombak hitam di tangan mereka dan baju besi hitam di tubuh mereka semuanya adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Li He juga bingung dan bertanya, mengapa mereka datang ke desa gunung awan kita? Aku tidak tahu. Li Yuntai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi dan bertanya. Suara mendesing. Tanpa menunggu jawaban Li He, Li Yuntai terbang ke langit. Sementara itu, Li Dasan juga bergegas ke langit. Keduanya saling memandang dari kejauhan dan dengan cepat terbang ke depan kelompok pengawal, sambil dengan hormat berkata, salam, tuan-tuan. Kesepuluh pengawal itu pura-pura tidak mendengar dan memasang wajah datar, seolah-olah mereka tidak melihat mereka. Keduanya saling menatap. Apa yang sedang terjadi? Salam, tuan muda kota dan panglima tertinggi. Tiba-tiba, kesepuluh penjaga itu berlutut dalam kehampaan. Apa? Tuan kota muda. Komandan. Li Yuntai dan Li Dasan kaget. Tuan kota muda, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah putra tuan kota Blackstone City. Adapun komandan. Tak diragukan lagi, dia pastilah panglima pengawal istana penguasa kota. Orang seperti itu, di mata Li Yuntai dan Li Dasan, adalah orang besar yang tidak mungkin tercapai. Keduanya buru-buru berlutut dalam kehampaan. Suara mendesing. Langsung. Di atas sekelompok orang itu, muncul tiga sosok. Berdiri di tengah adalah seorang pemuda berpakaian ungu, berusia sekitar 20 tahun, dengan tangan di belakang punggungnya dan berwajah arogan. Itu adalah sikap paling umum dari seseorang yang memiliki otoritas paling tinggi di dunia. Di sebelah kiri pemuda berbaju ungu, ada seorang lelaki tua berambut hitam. Tubuhnya yang kurus tampak agak tua. Namun matanya yang gelap sangat tajam, seolah-olah dia bisa melihat isi hati orang-orang. Di sebelah kanan pemuda berbaju ungu, ada seorang pria paru baya berbaju hitam. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, memperlihatkan aura suram dan dingin. Li Yuntai dan Li Dasan berlutut dalam kehampaan, menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Mereka bahkan tidak berani melihat ke atas. Jelaslah betapa pentingnya rumah tuan kota bagi mereka. Pria tua berambut hitam itu melirik Li Yuntai dan Li Dasan, lalu menatap penduduk desa di bawah dan melambaikan tangannya. Sebuah tahta emas yang tampaknya terbuat dari emas muncul, melayang di kehampaan. Orang tua berambut hitam itu membungkuk dan berkata, Tuan kota muda, silakan duduk. Pemuda berbaju ungu itu menganggup dan duduk di singgah sana, menatap Li Yuntai dan Li Dasan. Ia berkata, Lihatlah aku. Mendengar ini, keduanya buru-buru mendongak. Fu Wentai. Ketika mereka menatap ketiga orang itu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Pria parubaya berambut hitam yang berdiri di sebelah kiri pemuda berpakaian ungu adalah Fu Wentai yang melarikan diri sebelumnya. Mengapa Fu Wentai ada bersama orang-orang mansion Tuan Kota? Mungkinkah? Tiba-tiba, suatu pikiran menakutkan merayapi benak mereka. Mungkinkah Fu Wentai meminta istana penguasa kota untuk menghancurkan desa Gunung Awan? Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana Fu Wentai bisa melakukan hal itu? Fu Wentai juga menatap Li Yuntai dan Li Dasan dengan senyum dingin. Aku memintamu untuk melihatku. Siapa yang kau lihat? Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Keduanya bergidik dan menatap pemuda berbaju ungu itu. Pemuda berpakaian ungu itu memegang sandaran tangan singgah sana dengan ringan dan berkata, ku dengar desamu baru saja memperoleh vena jiwa ilahi. Keduanya bergidik dan menatap Fu Wentai. Tidak diragukan lagi bahwa orang tercela ini pasti telah memberitahu Tuan Kota Muda. Senyum Fu Wentai menjadi lebih dingin. Jawab aku. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan marah. Ya, desa kita baru saja memperoleh Divine Solvain. Li Yuntai dan Li Dasan menganggup cepat. Pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan terlalu gugup. Divine Solvain tidak bisa membangkitkan minatku. Li Yuntai dan Li Dasan saling berpandangan. Li Dasan bertanya dengan hormat, Tuan Kota Muda, mengapa Anda ada di sini? Dia telah berencana untuk mengkhianati Qin Fei Yang. Karena Divine Solvain ada di tangan Qin Fei Yang. Cloud Mountain Village tidak dapat menerima kesalahan tersebut, dan mereka juga tidak mampu menanggungnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang, dia hanyalah seorang Dewa Muda. Orang-orang ini, kecuali sang Tuan Kota Muda, semuanya adalah Dewa Dewi Ilahi yang sempurna. Aura lelaki tua berambut hitam itu bahkan lebih tak terduga. Dia pastilah Dewa Paragon. Bagaimana mungkin seorang Dewa Paragon gagal membunuh seorang Dewa Muda? Namun pada akhirnya mereka datang bukan untuk Divine Solvain. Aku hanya tertarik pada dua orang. Yang pertama adalah orang yang bersembunyi di desamu. Siapa nama belakangnya? Siapa namanya? Pemuda berpakaian ungu itu memandang Fu Wentai. Fu Wentai berkata, Tuan Kota Muda, nama keluarganya adalah Gao. Ya ya ya. Itu dia. Ada pun orang lainnya, namanya Li He, putri kepala desa Anda. Kata pemuda berbaju ungu itu. Apa? Dia kesini untuk Xiao He. Li Yuntai tercengang. Tuan Kota Muda, Anda belum pernah ke tempat sekecil ini, jadi Anda tidak mengenal orang-orang di sini. Sebenarnya dia adalah kepala desa ini, Ayah Li He, Li Yuntai. Fu Wentai menunjuk Li Yuntai dan berkata, Jadi, itu kamu. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Li Yuntai dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi dan bawa mereka ke sini. Li Yuntai melirik Fu Wentai lalu bertanya kepada pemuda berbaju ungu itu, Tuan Muda Kota, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari putri saya? Tuan Muda Kota memintamu untuk mengambilnya, Jadi pergilah dan ambillah. Mengapa kau bicara omong kosong begitu? Apakah kau tidak mematuhi perintah Tuan Kota Muda? Fu Wentai berteriak. Li Yuntai berkata dengan marah, Fu Wentai, kau hanya seekor anjing liar. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Niat membunuh terpancar di mata Fu Wentai. Ia menoleh ke pemuda berbaju ungu dan berkata dengan nada kesal, Tuan Muda Kota, lihat. Aku berbicara untukmu, tetapi dia menghinaku. Wajah pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba menjadi gelap. Ia berkata, Li Yuntai, kau harus tahu posisimu. Lakukan apapun yang aku minta. Ya. Li Yuntai menanggapi dengan hormat. Ia menoleh ke arah lereng gunung dan berteriak, Saudara Gao, Si Ao He, Tuan Kota Muda ingin bertemu denganmu. Cepatlah ke sini. Dia berdoa dalam hatinya. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi. Belum lagi Li He, dia adalah kesayangannya. Li He juga mendengarkan setiap kata-katanya. Dia pasti akan datang begitu dia mendengarnya. Tapi Qin Fei yang berbeda. Orang ini eksentrik. Dia mungkin tidak patuh dan datang menemui Tuan Kota Muda. Jika Qin Fei yang tidak keluar dan mengganggu Tuan Kota Muda, Desa Yunsan miliknya akan tamat. Suara mendesing. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari lima napas. Li He terbang dan berdiri di samping Li Yuntai dan Li Dasan. Li Yuntai berbisik, Salam kepada Tuan Kota Muda. Salam, Tuan Kota Muda. Li He menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Angkat kepalamu. Kata pemuda berbaju ungu itu. Li He mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Kota Muda itu. Wajahnya agak pucat. Meskipun dia belum pernah keluar dari desa, dia telah mendengar tentang kekuatan penguasa Kota Blackstone. Ini adalah raksasa yang tidak mampu diganggu oleh desa Yunsan mereka. Pemuda berpakaian ungu itu mengamati Li He, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Fu Wentai tertawa. Tuan Muda Kota, aku tidak berbohong padamu. Senyumnya amat menyedihkan. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di desa terpencil ini. Saya suka dia. Pemuda berbaju ungu itu tertawa. Mendengar ini, hati Li Yuntai hancur berkeping-keping. Selama seseorang tidak bodoh, orang bisa menebak apa yang ingin dilakukan pemuda berbaju ungu itu. Tuan Kota Muda, dia tidak hanya cantik tetapi juga sangat polos, seperti selembar kertas putih. Wanita seperti itu, jika kau melatihnya sedikit, pasti akan menjadi budak wanita yang patuh. Fu Wentai tertawa sinis. Benar-benar. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Li He dengan heran. Beranikah aku berbohong padamu. Desa saya tidak jauh, jadi saya mengenal penduduk desa Yunsan seperti punggung tangan saya. Fu Wentai tertawa. Bagus-bagus-bagus. Pemuda berpakaian ungu itu sangat gembira. Ia menoleh kelelaki tua berambut hitam di sebelahnya dan berkata, biarkan Fu Wentai tinggal di rumah Tuan Kota sebagai penjaga. 2.365 Ya, Tuan Kota Muda. Pria tua berambut hitam itu menjawab dengan hormat. Terima kasih, Tuan Kota Muda. Terima kasih, Komandan. Orang rendahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Kota Muda, untuk Panglima, sampai kematianku. Fu Wentai segera berlutut di depan keduanya dan berkata dengan penuh terima kasih. Bangun! Tuan Kota Muda melambaikan tangannya. Fu Wentai bangkit dan menatap Li Yuntai dan putrinya, sambil tertawa terbahak-bahak. Ayah, apa yang baru saja mereka katakan? Budak perempuan. Li He sangat bingung. Tidak-tidak. Kamu salah dengar. Li Yuntai segera melambaikan tangannya dan menghibur Li He. Namun dalam hatinya, ada kemarahan yang luar biasa. Dia bisa menyakiti siapapun, tetapi dia tidak bisa menyakiti putrinya. Li Yuntai, merupakan berkah bagimu bahwa Tuan Kota Muda menyukai putrimu. Merupakan kemuliaan bagi seluruh desa Yunsan. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya? Fu Wentai memandang Li Yuntai dengan arogan dan berkata. Dengan Tuan Kota Muda sebagai pendukungnya, dia tidak takut sama sekali. Apa itu Hei Bao? Apa Li Yuntai? Apa Gao San? Siapapun yang datang, akan kubunuh. Terima kasih padanya. Li Yuntai bergumam. Perkataan Fu Wentai tentu saja menyulut kemarahan dalam hatinya. Fu Wentai. Apakah kamu masih manusia? Kamu tidak pantas menjadi manusia. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Li Yuntai meraung dan menyerbu ke arah Fu Wentai seperti binatang buas. Li Dasan melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera meraih Li Yuntai dan menggeram. Yuntai, tenanglah. Li Yuntai meraung. Bang, bagaimana aku bisa tenang jika kau bahkan tidak membiarkan Xiao Hei pergi. Meski begitu, kamu harus menanggungnya. Li Dasan berteriak diam-diam. Li Yuntai menatap tajam ke arah Fu Wentai, matanya merah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jika Fu Wentai datang untuk menghadapinya, itu tidak masalah. Bahkan jika dia membunuhnya dan memotong-motongnya, itu tidak masalah. Namun dia benar-benar menggunakan tipu daya kejam seperti itu untuk menyakiti putrinya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Selama dia punya sedikit keberanian, selama dia menjadi seorang ayah, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Yuntai, aku mengerti perasaanmu. Tetapi Anda harus memahami kami. Apakah kau tahu apa akibatnya jika kau membuat marah Tuan Kota Muda itu sekarang? Para penjaga ini cukup untuk menghancurkan desa gunung awan kita hingga rata dengan tanah. Li Dasan berpikir dalam hati. Li Yuntai menjawab melalui telepati, Saya tahu, tetapi saya tidak akan setuju untuk menyakiti putri saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan gegabuh. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Setelah Li Dasan selesai berbicara, dia menatap Tuan Muda Kota dan tersenyum patuh, Tuan Muda Kota, namaku Li Dasan. Beberapa waktu lalu, aku pergi menemui ayahmu. Li Yuntai segera menatap Li Dasan. Pemuda berpakaian umu itu juga sedikit terkejut saat dia menundukkan kepalanya untuk mengamati Li Dasan. Pria tua berambut hitam itu juga menatap Li Dasan dengan heran. Serentak. Penduduk desa juga tercengang. Li Dasan sebenarnya telah bertemu dengan penguasa kota Blackstone. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang ini? Tunggu sebentar. Mungkinkah itu terjadi beberapa hari yang lalu? Beberapa hari yang lalu, Li Dasan dan istrinya pergi ke kota Blackrock untuk menemui Tuan Kota. Namun, Li Dasan hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin penguasa kota yang agung dan berkuasa itu bisa menghadapinya? Aku hanya orang biasa. Wajar saja kalau kamu tidak tahu tentang itu. Tetapi saya pikir Anda pasti telah mendengar tentang pohon Dewa Nirwana di kediaman Anda beberapa hari ini. Li Dasan tersenyum. Pohon Ilahi Nirwana. Sang Tuan Kota Muda mengerutkan kening. Mata lelaki tua berambut hitam itu berbinar saat dia berkata, Tuan Kota Muda, memang ada pohon Dewa Nirwana di kediaman Tuan Kota baru-baru ini. Kenapa aku tidak tahu tentang hal itu? Tuan Kota Muda terkejut dan bertanya. Lelaki tua berambut hitam itu tersenyum getir. Kau bersenang-senang setiap hari. Kenapa kau peduli tentang ini? Dari apa yang kau katakan, kau mengatakan bahwa aku seorang playboy. Kata Tuan Kota Muda dengan tidak senang. Tidak-tidak-tidak. Tuan Kota Muda, mohon jangan salah paham. Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan tergesa-gesa. Tuan Kota Muda melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Baiklah, ceritakan kepadaku tentang pohon Ilahi Nirwana. Beberapa hari yang lalu, aku pergi menemui Tuan Kota dan kebetulan melihatnya sedang memainkan pohon Dewa Nirwana. Saat itu saya penasaran dan bertanya kepada Tuan Kota. Tuan Kota berkata bahwa ada sepasang suami istri tiba-tiba berlari menghampirinya dan mempersembahkan pohon Dewa Nirwana ini. Tuan Kota juga mengatakan bahwa pasangan itu bodoh dan sama sekali tidak memahami nilai pohon Dewa Nirwana. Karena Tuan Kota hanya menggunakan 500 miliar kristal ilahi untuk menyingkirkan mereka. Pria tua berambut hitam itu tertawa dengan suara serak. Dia sama sekali tidak peduli dengan reputasi pasangan itu dan menyebut mereka orang bodoh di depan umum. 500 miliar. Dan itu kristal ilahi. Haha. Tuan Kota muda tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak dan mengejek tanpa henti. Mereka benar-benar bodoh. Tangan Lidasan yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal rat. Wanita berjubah hitam di bawah tidak lebih baik. Ini sungguh mempermalukan mereka. Lidasan dan istrinya benar-benar mendapat pohon ilahi Nirwana. Dan mereka bahkan diam-diam mengirimkannya ke Black Rock City. Ini terlalu banyak. Mereka sebenarnya menyembunyikannya dari kami. 500 miliar kristal ilahi. Kami bahkan tidak melihat satupun. Penduduk desa juga gempar. Pasangan itu benar-benar mengambil 500 miliar kristal ilahi untuk diri mereka sendiri. Sungguh serakah. Apa yang kamu teriakan? Apakah ini saat yang tepat untuk membicarakan hal ini? Wanita berjubah hitam itu tidak tahan lagi dan memarahi. Penduduk desa menggigil. Ya. Sekarang bukan saatnya untuk memedulikan hal ini. Semua orang kembali menatap langit, mata mereka penuh kekhawatiran. Dasar orang bodoh. Wanita berjubah hitam itu mendengus pelan. Dia menatap lidasan dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Mengapa dia harus membicarakan hal ini? Bukankah dia sedang mencari masalah? Tuan kota muda itu menatap lidasan, yang wajahnya pucat pasi. Ia tertawa dan berkata, Terima kasih atas pohon ilahi nirvana. Katakan padaku, apa yang ingin kau katakan? Lidasan menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan muda kota, bisakah kau melepaskan lihe demi aku? Haha. Tuan kota muda segera tertawa lagi. Fu Wente menatap Tuan kota muda dan tertawa. Orang tua berambut hitam dan sepuluh penjaga juga memiliki jejak sarkasme di mata mereka. Apakah dia tidak tahu siapa dia menghadapi? Dia benar-benar berani mengatakan hal itu. Dia masih tahu bagaimana menolong Xiao He. Setidaknya dia punya hati nurani. Seseorang di desa berbisik. Namun, wanita berjubah hitam itu menatap Lidasan dengan marah. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Mengapa dia pergi membantu Li Yuntai dan Li He? Apa yang sedang dipikirkannya? Bukankah dia selalu ingin menyingkirkan Li Yuntai? Bukankah ini kesempatan bagus? Mengapa dia membantu mereka? Dia bahkan mengungkap pohon ilahi nirwana dan menjadikan dirinya sasaran kritik publik. Dia belum pernah melihat orang sebodoh itu. Wanita berjubah hitam itu sangat marah. Namun pada kenyataannya, Lidasan juga merasa dirugikan. Dia hanya ingin berpura-pura membantu dan menengahi. Lagipula, mereka berasal dari desa yang sama. Dia harus berpura-pura. Itulah sebabnya dia begitu samar saat pertama kali bicara. Dia hanya menyebutkan pohon ilahi nirwana. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa pohon ilahi nirwana diberikan olehnya. Dia berpikir bahwa Tuan Kota Muda dan lelaki tua berambut hitam itu akan mengerti. Dia tidak menyangka lelaki tua berambut hitam itu akan mengatakan hal itu di depan umum. Dia pun menyesalinya. Mengapa dia menyebutkan pohon ilahi nirwana tanpa alasan? Nyatanya, dia juga punya niat untuk menyenangkan Tuan Kota Muda. Karena dia merasa dengan menyebutkan pohon ilahi nirwana akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari Tuan Kota Muda. Namun, dia tidak menyangka akan dipermalukan habis-habisan. Saya tertawa terbahak-bahak. Saya menangis. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang yang lebih bodoh darinya. Zhang Xuan mendesah dalam-dalam. Haha. Tuan Kota Muda tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Dia sangat bahagia. Wajah lidasan menjadi semakin jelek. Setelah beberapa saat. Baru pada saat itulah Tuan Kota Muda itu berhenti tertawa. Ia mengusap wajahnya yang hampir terdistorsi karena tertawa, lalu menundukkan kepalanya untuk menatap lidasan. Ia berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda memberikan pohon Dewa Nirwana ini ke rumah Tuan Kota saya? Lidasan menggelengkan kepalanya. Pemuda berjubah umu itu berkata lagi, apakah ayahku memberimu uang? Lidasan mengangguk. Benar begitu. Kau tidak memberikannya kepada kami. Itu kesepakatan yang sangat adil. Mengapa aku harus memberikanmu muka? Pemuda berjubah umu itu berkata dengan nada menghina. Lidasan menahan amarah di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Enyah. Pemuda berjubah umu itu berteriak, apa-apaan ini, kenapa aku harus mempermalukanmu? Lidasan menggigil dan buru-buru mundur ke sisi Li Yuntai. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, Yuntai, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mengenai pohon ilahi Nirwana, aku juga sangat menyesal. Li Yuntai menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting lagi. Dia hanya ingin menolong putrinya lepas dari cengkeraman para bajingan di depannya. Fu Wentei berteriak, Li Yuntai, mengapa kau tidak mengirim putrimu ke Tuan Kota Muda? Ayah, aku tidak mau. Li He bersembunyi di belakang Li Yuntai dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberikanmu kepada mereka bahkan jika aku mati. Li Yuntai menghiburnya dengan lembut. Fu Wentei berkata dengan suara rendah, Li Yuntai, jangan menguji kesabaran Tuan Kota Muda. Namun dia mencibir dalam hatinya. Melawan. Lawan sekuat tenagamu. Justru karena kamu melawan, maka Tuan Kota Muda ingin membunuhmu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuhmu? Tuan Kota Muda menatap Li Yuntai dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan berkata, Sepertinya aku kurang mengesankan. Itu mudah. Pria tua berambut hitam itu tersenyum dan melangkah keluar. Dia langsung mendarat di depan Li Yuntai. Enyah. Li Yuntai sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju lelaki tua berambut hitam itu. Anda. Semut. Pria tua berambut hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya yang besar dan tua, meraih tangan Li Yuntai dan mengepalkannya dengan lembut. Retakan. Tinju Li Yuntai hancur dan darah mengalir keluar. Kemudian, pria tua berambut hitam itu menamparkan perut bagian bawah Li Yuntai dengan santai. Ah. Sambil berteriak, Li Yuntai segera terbang ke desa di bawah seperti meteorit. Ada lubang berdarah seukuran telapak tangan di perut bawahnya. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ayah. Li He menangis dan bergegas menuju Li Yuntai. Namun, pada saat ini, lelaki tua berambut hitam itu meraih lengan Li He dan melompat. Ia mendarat di depan Tuan Kota Muda dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Muda, Anda telah membangun gengsi Anda. Ha ha. Tuan Kota Muda tertawa. Ia bangkit dan memeluk Li He. Ia menempelkan hidungnya di leher Li He dan menarik nafas dalam-dalam. Ia tampak mabuk. Begitu harumnya. 2.366 Biarkan aku pergi. Ayah, selamatkan aku. Li He belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia berteriak dan merontah sambil meminta bantuan Li Yuntai. Namun, Tuan Kota Muda adalah dewa perang yang sempurna. Bagaimana mungkin dia, dewa palsu, bisa lolos darinya? Namun, perlawanan Li He membuatnya sedikit tidak senang. Tuan Kota Muda, tidakkah kau pikir ini akan membuatmu merasa lebih ditaklukkan? Rasa pencapaian. Fu Wente memutar matanya dan terkekeh. Dia takut perlawanan Li He akan membuat Tuan Kota Muda marah dan dia akan melampiaskan amarahnya padanya. Karena Li He diperkenalkan padanya. Tuan Kota Muda tercengang. Tampaknya itu benar. Dulu wanita-wanita itu semuanya patuh padanya dan dia hampir kehilangan minat. Sekarang, ketika seorang wanita yang pantang menyerah itu tiba-tiba muncul, ketertarikannya pun terusik. Gadis kecil yang cantik, jangan khawatir. Saat kita kembali ke City Lord Mansion, aku akan menjinakkanmu perlahan-lahan. Aku berjanji akan membuatmu patuh saat itu. Tuan Kota Muda tertawa. Kemudian, dia menatap Li Yuntai. Melihat dia hendak jatuh ke tanah, beberapa dewa fenomenal di desa bergegas menghampiri dan menangkapnya. Anak perempuan. Biarkan dia pergi. Anakku, jangan takut. Aku akan segera menyelamatkanmu. Namun, saat ini, hanya Li He yang ada di matanya. Dia segera melepaskan persepsi ilahinya, menopang tubuhnya, dan bergegas maju. Kakak Yuntai, tenanglah. Kamu akan dibunuh oleh mereka. Kami semua tahu kamu sedih dan kami tidak ingin Xiao He dibawa pergi oleh mereka, tapi apa yang bisa kami lakukan? Ini hidup kita. Beberapa dewa sukses besar memeluknya erat-erat sambil meratap dan menangis. Penduduk desa lainnya tidak dapat menahan air mata ketika melihat pemandangan ini. Menghadapi City Lord Mansion yang kuat, apalagi yang bisa mereka lakukan kecuali bertahan. Ini adalah tanah suci. Orang yang lemah dan hina tidak punya hak untuk melawan. Tidak. Kita harus menyelamatkan Xiao He. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Seorang pemuda terbang ke langit dengan gila. Itu Li Feng. Pada saat ini, matanya juga merah. Xiao Feng, jangan pergi. Seseorang langsung berteriak. Namun, Li Feng tidak menghiraukannya. Ia menatap tajam ke arah Li He dan bergumam. Hei kecil, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Seorang prajurit dewa pemula berani melompat keluar. Tuan kota muda itu mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Gengsiku masih belum cukup. Niat membunuh melonjak di mata lelaki tua berambut hitam itu saat dia melangkah maju dan mencengkeram leher Li Feng dengan satu tangan dan tangan kiri Li Feng dengan tangan lainnya. Mengikuti dengan saksama. Orang tua berambut hitam itu mengerahkan kekuatannya dan tangan kiri Li Feng benar-benar robek dengan paksa. Ah! Li Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Butiran-butiran keringat besar langsung muncul di dahinya. Jangan bunuh dia. Dia hanya seorang anak yang belum dewasa. Penduduk desa di bawah berteriak sedih. Namun, lelaki tua berambut hitam itu tidak berekspresi, dia meraih tangan kanan Li Feng dan mencabiknya. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Sebaiknya kau membunuhnya. Saya mohon padamu. Orang-orang tua itu berlutut di tanah dan memohon. Daripada menderita seperti ini, lebih baik mati saja. Jika kita membunuhnya seperti ini, bagaimana kita bisa membangun gengsi di mata tuan kota muda? Pria tua berambut hitam itu berkata dengan dingin sambil mencengkeram pergelangan kaki Li Feng lagi. Kedua pahannya juga dirobek dengan paksa. Li Feng pingsan di tempat, wajahnya sepucat kertas. Begitu lelaki tua berambut hitam itu melepaskannya, Li Feng langsung terjatuh. Ia mengamati penduduk desa dan mendengus dingin, mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih berani menentang tuan kota muda. Cara yang begitu berdarah membuat penduduk desa di bawah terdiam karena takut, muka mereka pucat pasi. Dewa-dewa sukses besar menangkap Li Feng. Melihat tubuh yang berlumuran darah, matanya dipenuhi kesedihan. Semua ini gara-gara ketidakmampuan para tetua, sehingga para junior harus menderita begitu banyak. Untungnya, Li Feng tidak meninggal dan hanya pingsan. Namun kali ini, apa yang dilakukan lelaki tua berambut hitam itu kepadanya, pasti membekas di hati mudanya. Anak malang. Mengapa kamu begitu bodoh? Orang-orang di istana penguasa kota bukanlah orang-orang yang bisa kau, seorang prajurit dewa pemula, singgung. Bukankah ini seperti mencari kematian? Kakak Yuntai, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah Li Feng akan menderita tanpa alasan? Mungkinkah kita hanya akan melihat mereka membawa pergi Little He? Kakak Yuntai, aku tidak bisa menerima ini. Hak apa mereka memperlakukan kita seperti ini? Kami juga manusia. Banyak orang berlutut di tanah dan berteriak putus asa. Melihat wajah-wajah tak berdaya itu, Li Yuntai merasa seolah-olah ada pisau yang sedang diputar-putar di hatinya. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Aku mohon, lepaskan putriku. Sambil berlutut di tanah, dia berteriak tak berdaya sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Hanya dalam beberapa pukulan, kepalanya berdarah. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggunakan metode ini, dengan harapan bisa mendapatkan simpati pihak lain dan membiarkan desa Cloud Mountain pergi. Memang berbeda ketika Anda membangun gengsi. Tidak ada yang melawan. Mereka semua memohon belas kasihan. Tuan kota muda itu memeluk lihe erat-erat sambil menatap Li Yuntai dan terkekeh. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Tentu saja. Bagaimanapun juga, manusia takut mati. Pria tua berambut hitam itu tertawa. Fu Wente mengerutkan kening dan membungkuh. Tuan kota muda, Li Yuntai ini bukan orang baik. Dia tidak hanya pendendam, tetapi juga sangat gila. Jika kamu membiarkannya pergi hari ini karena kebaikan, dia tidak akan berterima kasih. Sebaliknya, dia akan mencari cara untuk membunuhmu, atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri untuk mati bersamamu. Tidak peduli apapun, dia harus membunuh Li Yuntai hari ini. Penghancuran diri. Tuan kota muda itu terkejut dan berkata dengan suara berat, jadi, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Tentu saja kita tidak bisa. Bukan hanya dia yang tidak boleh hidup, tetapi juga orang-orang di desa ini. Kita harus menghilangkan sumber masalah. Kata Fu Wente. Lidasan gemetar dan berteriak, Fu Wente, kamu terlalu kejam. Aku kejam. Dibandingkan denganmu, aku ini apa? Tuan muda kota, sejujurnya, beberapa waktu lalu, mereka membantai desa Black Mountain dan desa Heavenly Feather karena masalah kecil. Bagaimana menurutmu, orang-orang fanatik seperti mereka akan menjadi malapetaka jika kita biarkan mereka hidup? Fu Wente menatap pemuda berpakaian umu itu dan berkata. Niat membunuh terpancar di mata pemuda berpakaian umu itu dan dia berteriak, jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh mereka semua. Sepuluh pengawal berbaju besi hitam itu segera melambaikan tombak panjang di tangan mereka dan berjalan menuju desa selangkah demi selangkah. Apa? Tubuh Lidasan bergetar. Penduduk desa di bawah juga putus asa. Tuan kota muda, dan orang itu bermarga Gao. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia menggunakan teknik ilahi tingkat legendaris di Gunung Tujuh Burung. Fu Wente berkata lagi. Mendesah. Tapi pada saat ini, terdengar desahan. Walaupun suaranya tidak nyaring dan bahkan bisa dikatakan sangat lemah, namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Gao Xiaosan. Kakak Gao. Kakak Gao. Semua orang di desa Gunung Awan, termasuk Li Yuntai dan Li He, seketika melihat ke lereng gunung. Mata mereka menyala dengan harapan yang kuat. Meskipun orang ini hanya seorang dewa ilahi tingkat rendah, selama dia bersedia membantu, mungkin masih ada harapan. Tuan kota muda, lelaki tua berambut hitam, dan sepuluh penjaga berbaju besi hitam mengikuti pandangan semua orang dan mata mereka memancarkan cahaya hijau dingin. Bagaimana seorang badut bisa bertahan hidup sampai sekarang? Li Yuntai, katakan padaku, apa yang sebenarnya kau lakukan? Dan kamu, Li Dasan. Bukankah kamu sangat kuat ketika kamu dan istrimu bertarung memperebutkan pohon Dewa Nirwana? Kenapa kamu tidak marah di depan seseorang dari istana Tuan Kota? Sebuah suara tenang datang dari tengah gunung. Aku tidak berguna. Aku telah mengecewakan saudara Gao. Li Yuntai menghela nafas. Tapi di waktu yang sama, Li Dasan dan istrinya sangat terkejut. Bagaimana orang ini tahu tentang pertarungan memperebutkan pohon ilahi Nirwana? Tuan Kota Muda, lelaki tua berambut hitam, dan para penjaga berbaju besi hitam juga sedikit bingung. Hanya sekedar rumah Tuan Kota. Seberapa meremehkannya orang ini? Tuan Kota Muda itu kembali sadar dan menatap lereng gunung dengan tatapan dingin. Sombong sekali. Aku ingin tahu siapa dirimu. Saya bukan dewa atau orang suci. Saya hanya orang biasa. Namun, meskipun saya orang biasa, setidaknya saya memiliki rasa kemanusiaan. Saya tidak akan menindas orang lain seperti ini. Suara tenang itu terdengar lagi. Kemudian, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah ke udara dan memasuki pandangan semua orang. Itu dia. Mata Lidasan dan istrinya terbelalak. Bagaimana mungkin itu dia? Ya. Seperti yang dikatakan teratai api, ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi Lidasan dan istrinya. Ini benar-benar mengejutkan. Apa-apaan? Tuan kota muda itu menatapkin Feiyang dengan kaget. Orang tua berambut hitam dan sepuluh penjaga itu sama. Apakah mereka salah lihat? Dia hanya seorang dewa ilahi kecil. Seorang dewa kecil yang rendahan berani bersikap sombong seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian? Apakah penduduk desa Cloud Mountain ketakutan setengah mati? Bagaimana bisa mereka menggantungkan harapannya pada dewa kecil? Komandan, apakah kita melihat sesuatu? Kesepuluh pengawal itu menatap ke arah lelaki tua berambut hitam itu dan bertanya dengan bingung. Mulut lelaki tua berambut hitam itu berkedut. Belum lagi kesepuluh pengawalnya, dia sendiri pun kebingungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain hanyalah seorang dewa kecil. Saudara Gao, tolong selamatkan saudara Xiao Feng. Li Hei berteriak. Orang pertama yang ada di pikirannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan Li Feng. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Li Feng baginya. Qin Feiyang melirik Li Hei dari kejauhan dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mengamati orang-orang di desa. Tak lama kemudian, dia menemukan Li Feng di tengah kerumunan. Anggota tubuhnya hilang dan darah terus mengalir. Meskipun dia pingsan, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Qin Feiyang melangkah maju, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, dan memasukkannya ke mulut Li Feng. Pil kehidupan ilahi ini memiliki delapan pola ramuan. Orang tua berambut hitam itu melihat delapan pola ramuan dengan jelas dan pupil matanya mengecil. Dia bisa mengeluarkan pil kehidupan ilahi dengan delapan pola ramuan. Dan dia begitu tak kenal takut. Mungkinkah orang ini adalah murid dari keluarga kaya? Li Yuntei berguling dan merangkat ke sisi Qin Feiyang. Ia meraih tangan Qin Feiyang dan berkata, Saudara Gao, aku benar-benar tidak ingin mengganggu kultifasimu, tetapi kali ini benar-benar tidak ada cara lain. Tolong bantu selamatkan Xiao He. Qin Feiyang menepuk punggung tangan Li Yuntei yang berlumuran darah dan dengan lembut mendorong Li Yuntei menjauh. Dia menundukkan kepalanya dan terus menatap Li Feng. Tidak seorang pun berani mengganggunya. Qin Feiyang tidak melihat lagi ke arah Tuan Kota Muda dan anak buahnya. Seolah-olah mereka tidak terlihat. 2367. Pil kehidupan ilahi dengan delapan urat mengandung sejumlah besar energi. Segera. Anggota tubuh Li Feng yang hilang mulai direkonstruksi. Beraninya kau mengabaikanku. Kamu terlalu sombong. Bunuh dia untukku. Mata pemuda berjubah umu itu tampak suram. Sepuluh penjaga berbaju besi hitam yang hendak menyerang penduduk desa segera mengacungkan tombak mereka dan menyerang ke arah Qin Feiyang. Kakak Gao, hati-hati. Ekspresi Li Yuntai berubah. Qin Feiyang mendongak ke arah pemuda berjubah umu itu dan berkata dengan tenang, sebaiknya kau segera membuat mereka berhenti. Haha. Kamu masih saja sombong. Kamu pikir kamu siapa? Dewa tertinggi. Alam sembilan surga. Kau hanyalah dewa tertinggi. Kenapa kau bertingkah seperti bos di hadapanku? Pemuda berjubah umu itu tertawa, wajahnya penuh penghinaan. Bukankah ayahmu mengajarkanmu untuk bersikap rendah hati dan tidak meremehkan siapapun. Qin Feiyang melangkah maju dan auranya meledak saat ia menyerang sepuluh penjaga berbaju hitam. Dia akan menyerang mereka begitu saja. Seberapa yakin dia? Li Yuan yang berdiri di samping Li Yuntai tidak percaya. Li Dasan dan istrinya pun sama. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia, dia seharusnya tidak begitu sombong. Lagi pula, mereka semua adalah dewa-dewi sempurna dan masing-masing dari mereka memiliki tombak dan baju zirah bermutu tinggi. Berani sekali dia. Dia sama sekali tidak menghormati istana gubernur kota. Potong-potong dia dan berikan dia pada anjing. Pemuda berjubah ungu itu sangat marah. Seorang dewa tertinggi yang bagaikan semut, berani melawan. Bukankah ini sebuah tantangan terhadap otoritasnya? Sebagai gubernur muda kota Blackrock, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang dan banyak sekali orang yang berusaha menjilatnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang kurang ajar seperti itu. DENTANG Sepuluh pengawal berbaju hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak-tombak di tangan mereka dihidupkan kembali dan ujung-ujungnya yang tajam dapat menghancurkan dunia. Qin Fei yang tetap tenang. Dia melangkah di depan salah satu penjaga, mengangkat lengannya, dan meraih tombak dengan tangan kosong. Langsung, ujung tombak itu merobek daging di telapak tangan Qin Fei yang, menyebabkan darah berceceran. Apa? Mata penjaga berbaju besi hitam itu tertegun. Yang lainnya juga tercengang. Dia benar-benar menangkap artefak dewa tingkat tinggi dengan tangan kosong. Meskipun dia terluka karena ini, itu sudah tidak terbayangkan. Kalau orang lain, lengannya pasti hancur oleh tombak itu. Bagaimanapun, itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin tubuh jasmaninya sebanding dengannya? Namun, daging orang ini hanya terkoyak. Apakah tubuh orang ini terbuat dari besi? Ekspresi Qin Fei yang tenang. Dia segera mengangkat tangannya yang lain dan meninju perut bagian bawah penjaga berbaju hitam itu. Langsung, penjaga itu terpental. Namun, dia tidak terluka. Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi seorang dewa ilahi yang sempurna. Baju zirah hitam di tubuhnya juga merupakan artefak pertahanan tingkat tinggi. Namun, meskipun itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi, baju besi hitam itu masih retak akibat pukulan Qin Fei yang adegan ini mengejutkan semua orang. Seorang dewa ilahi yang hanya memiliki sedikit kesuksesan, mampu menyebabkan kerusakan pada artefak ilahi tingkat tinggi dengan kekuatan satu pukulan. Meski hanya retakan kecil, tetap saja cukup mengejutkan. Karena, jika pengawal kekaisaran itu tidak mengenakan baju zirah hitamnya, maka pukulan ini sudah cukup untuk melukainya. Bagaimana tubuh jasmani manusia bisa begitu kuat hingga seperti itu? Namun, sebagai orang yang terlibat, Qin Fei yang sangat tidak puas. Kekuatan tubuh jasmaninya saat ini masih jauh dari mampu menandingi artefak dewa tingkat tertinggi. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu punya kemampuan. Namun, jika kau pikir kau bisa mengalahkan mereka dengan tubuhmu, maka kau meremehkan pengawal istana penguasa kotaku. Biarkan dia melihat kekuatanmu. Pemuda berpakaian ungu itu menatap kesepuluh pengawal kekaisaran dan berkata sambil tersenyum. Dentang. Kesepuluh orang itu menyebar. Tombak mereka berkedip-kedip Seperti ular berbisa, mereka menyerang Qin Fei Yang dari segala arah. Kau sedang mencari kematian. Qin Fei Yang mendengus dingin. Diiringi suara dentang keras, pedang Phoenix biru muncul begitu saja. Disertai suara berdenting, kesepuluh tombak itu patah di tempat. Apa? Sepuluh pengawal istana menatap sisa separuh pedang di tangan mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Artefak dewa tingkat tinggi dipotong seperti sayuran. Tiba-tiba, kesepuluh orang itu mengangkat kepala dan menatap pedang Azure Phoenix di tangan Qin Fei Yang. Artefak dewa tingkat apa ini? Tingkat puncak. Tingkat legendaris. Li Yuntai, Li Dasan, Li Yuan, Fu Wentai, pemuda berpakaian ungu, lelaki tua berambut hitam, dan penduduk desa sangat terkejut. Terutama Li Yuntai dan Li Yuan. Setelah sekian lama bersama, mereka tidak tahu bahwa orang ini memiliki artefak dewa yang mengerikan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Wajah semua orang penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Artefak dewa tingkat legendaris. Tiba-tiba, suara serak terdengar memecah kesunyian. Dalam sekejap, semua orang memandang lelaki tua berambut hitam itu. Karena dialah yang berbicara. Artefak dewa tingkat legendaris. Li Yuntai bergumam, merasa seperti sedang bermimpi. Ternyata, orang ini tidak hanya memiliki kemampuan yang mengerikan, tetapi juga memiliki artefak dewa tingkat legendaris. Li Dasan dan istrinya juga takut. Tentu saja, mereka takut Qin Fei Yang akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Belum lagi kekuatan pihak lain, artefak dewa tingkat legendaris ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Hal yang paling penting adalah, mereka tahu betapa mengerikannya potensi dan pemahaman Qin Fei Yang. Saat itu, saat bertarung dengan elang emas, dia telah mengembangkan beberapa seni dewa secara berturut-turut. Bakat macam ini belum pernah terdengar. Tidak. Mereka harus menyingkirkan orang ini. Kalau tidak, merekalah yang akan mati nantinya. Pasangan itu saling berpandangan, dengan jejak niat membunuh di mata mereka. Pada saat yang sama, sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa mereka begitu yakin bahwa pihak lain pasti akan mati? Jika mereka telah mengonfirmasinya saat itu, apakah mereka akan menghadapi krisis seperti sekarang? Lebih penting. Kalau saja mereka sudah memastikannya saat itu, mereka bukan saja bisa membunuh orang tersebut seutuhnya, tetapi mereka juga bisa mendapatkan artefak dewa tingkat legendaris ini. Menyesali. Itu juga terjadi pada saat ini. Tangan dan kaki Li Feng akhirnya tumbuh kembali. Dia pun perlahan membuka matanya, menatap lemah ke langit. Namun saat dia melihat Qin Fei Yang, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, Saudara Gao, selamatkan Xiao He, selamatkan semua orang. Suaranya sangat lembut. Namun, Qin Fei Yang mendeng mendengarnya dengan jelas. Qin Fei Yang menatap Li Feng dan bertanya, apakah sakit? Li Feng berdiri dengan bantuan kedua lelaki tua itu dan menganggup ke arah Qin Fei Yang. Itu lebih dari sekedar rasa sakit. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan kematian menghampirinya. Pada saat itu, ia merasa dirinya begitu tidak berarti, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut. Qin Fei Yang mendongak ke arah Li He, yang masih dipegang oleh pemuda berpakaian ungu, dan bertanya, apakah kamu merasa putus asa? Li He menganggup. Dia tumbuh di bawah asuhan Li Yun Tai dan tidak pernah menderita keluhan apapun. Dia pikir dunia ini indah. Namun, semua yang terjadi hari ini telah memberinya pencerahan, dan dia tiba-tiba mencapai suatu kesadaran. Dia terlalu naif sebelumnya. Sebenarnya aku sudah keluar, tapi tahukah kamu mengapa aku belum melakukan apapun? Qin Fei Yang memandang keduanya dan berkata. Keduanya menggelengkan kepala. Li Yun Tai dan yang lainnya juga menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, hanya ketika kau pernah merasakan keputus asaan dan kesakitan, kau dapat memahami betapa kejamnya dunia ini dan betapa jahatnya manusia. Jadi begitu. Li Yun Tai tiba-tiba tercerahkan dan tidak bisa menahan rasa syukur. Dia membantu mengajar Li Feng dan Li He. Terima kasih, Saudara Gao. Li Feng membungkuk dan berkata. Qin Fei Yang melirik ke sepuluh pengawal berbaju hitam, lalu menatap lelaki tua berambut hitam dan pemuda berbaju ungu, lalu bertanya, apakah kalian datang ke sini langsung melalui altar transmisi. Pemuda berpakaian ungu itu tertegun. Benarkah atau tidak? Qin Fei Yang bertanya lagi. Ya, terus kenapa? Pemuda berpakaian ungu itu merasa kesal. Dia sedikit bingung. Mengapa dia menanyakan hal ini? Qin Fei Yang berkata, maksudnya, tidak seorang pun melihatmu datang ke desa gunung awan di jalan. Apa yang kamu coba katakan? Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Apakah penguasa kota, seperti ayahmu, tahu bahwa kamu datang ke desa Cloud Mountain? Qin Fei Yang bertanya lagi. Apakah aku harus menjawab hanya karena kamu memintaku? Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, jangan bilang kau bahkan tidak berani menjawabnya. Mata pemuda berpakaian ungu itu kabur. Pria tua berambut hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa dia menanyakan hal-hal yang tidak penting seperti itu? Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan bertanya lagi, berapa banyak orang di istana tuan kota yang tahu bahwa kamu datang ke desa Yun San? Ayahku dan pengawal ayahku. Jika aku memberitahumu, apa yang kamu inginkan? Pemuda berpakaian ungu itu menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum dingin dan berkata, Jadi begitu. Kalau begitu, selama aku membunuhmu, ayahmu, dan para pengawalnya, tidak seorang pun di kota Blackrock akan tahu bahwa kau datang ke desa Cloud Mountain. Dan tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa kamu meninggal di desa Cloud Mountain. Dengan cara ini, desa Gunung Awan tidak akan berada dalam bahaya lagi. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Apa? Membunuh kami dan membunuh ayahku. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Qin Fei Yang dengan wajah tertegun. Apakah orang ini bodoh? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apa saja hanya karena dia memiliki artefak legendaris? Haha! Betapa lucunya katak di dasar sumur. Sungguh lelucon. Pemuda berpakaian ungu itu melirik lelaki tua berambut hitam dan berkata sambil tersenyum dingin, aku ingin dia hidup. Dipahami. Pria tua berambut hitam itu menganggup dan melangkah maju. Aura Dewa Transcendent setengah langkah keluar. Dia benar-benar Tuhan yang Transcendent. Mata penduduk desa bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Dewa Transcendent, bahkan Dewa Transcendent setengah langkah, bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh Qin Fei Yang. Hal ini terjadi karena Tuhan Yang Maha Esa telah melampaui ambang batas Tuhan Yang Ilahi. Tak seorang pun dapat menembus penghalang alam besar. Nak, kesombonganmu ada batasnya. Kau harus lihat siapa yang berdiri di depanmu. Sekalipun kamu punya artefak legendaris, sekalipun tubuh fisikmu lebih kuat dari orang biasa, di hadapanku kamu hanyalah seekor semut. Mati. Pria tua berambut hitam itu melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan ilahi mengalir ke arah Qin Fei Yang seperti air terjun. Melihat ini, sepuluh pengawal berbaju hitam segera mundur. Saat mereka melihat Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Bagi seorang penguasa ilahi, Tuhan yang mahasis yang tinggi dan perkasa merupakan eksistensi yang serupa dengan Tuhan surgawi. Selama ada dewa Transcendent yang menyerang, bahkan seorang dewa puncak akan hancur seperti semut. Hati Li Yuntai dan para penduduk desa berdebar kencang. Qin Fei Yang adalah harapan terakhir mereka, harapan terakhir mereka. Jika bahkan Qin Fei Yang tidak dapat mengalahkan lelaki tua berambut hitam itu, maka berakhirnya desa Gunung Awan akan tiba. Namun, mungkinkah seorang dewa ilahi rendah benar-benar dapat mengalahkan dewa Transcendent yang setengah langkah. Mereka tidak dapat menahan rasa penasarannya. Namun mereka tidak bisa kalah. Ya Tuhan, pasti ada keajaiban. Mereka berdoa dalam hati. 2.368 Lidasan menatap Qin Fei Yang dan lelaki tua berambut hitam dari kejauhan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang kamu pikirkan? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Dulu, aku tidak sabar menunggu orang Gao ini mati. Tapi sekarang, saya berharap keduanya akan menderita kerugian besar. Lidasan mencibir diam-diam. Mengapa? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Karena siapapun yang menang, hasilnya tidak akan baik untuk kita. Mari kita bicarakan tentang Tuan Kota Muda dulu. Jika Tuan Kota Muda menang, dia pasti akan memerintahkan pembantaian desa Yunsan. Pada saat itu, kita tidak akan bisa lolos dari kematian. Gao Xiao San ini tampaknya orang yang kejam. Kami telah merebut pohon Dewa Nirwana miliknya saat itu. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Hal yang paling penting adalah, jika Gao Xiao San menang, kami tidak akan berani menyentuh Li Yuntai di masa depan. Jadi, hanya akan baik bagi kita jika keduanya menderita kerugian besar. Aku bahkan punya ide gila. Setelah mereka berdua menderita kerugian besar, aku akan membunuh mereka semua. Lidasan mencibir. Apa? Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Ini terlalu gila. Asalkan mereka semua mati, kita tidak hanya bisa menyelesaikan krisis, tapi juga bisa mendapatkan artefak legendaris, batu jiwa, dan banyak harta karun di tangan Gao Xiao San. Lidasan berkata diam-diam. Jangan impulsif. Sekalipun mereka semua mati di sini, masih ada istana penguasa kota. Jika istana penguasa kota menyelidikinya, bagaimana kita akan menjelaskannya? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Jangan khawatir tentang ini. Jika istana tuan kota datang untuk menyelidiki, kita dapat menyalahkan Gao Xiao San atas kematian tuan kota muda itu. Beritahukan kepada tuan kota bahwa Gao Xiao San telah melarikan diri. Bukankah kita akan baik-baik saja kalau begitu? Kata Lidasan. Bagaimana dengan penduduk desa ini? Mereka semua sedang menonton sekarang. Kalau kamu benar-benar melakukan ini, bagaimana kamu akan membungkam mulut mereka? Wanita itu berkata diam-diam. Ini lebih sederhana. Mereka tidak akan berani mengatakan kebenaran. Karena begitu mereka mengatakan kebenaran, akankah istana penguasa kota membiarkan mereka pergi? Lidasan mencibir. Wanita berjubah hitam itu tertegun sejenak sebelum menjawab, sepertinya begitu. Jadi, selama kedua belah pihak terluka, rencana kita akan berhasil. Jika penduduk desa ini benar-benar tidak mau bekerja sama dengan kita, kita akan mengambil harta karun itu dan pergi setelah membunuh Gao Xiao San dan yang lainnya. Tanah suci begitu besar, bagaimana mungkin istana penguasa kota Black Rock City menemukan kita? Lidasan mencibir. Itu masuk akal. Kalau begitu, mari kita berharap bahwa Gao Xiao San ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat kedua belah pihak menderita. Wanita berjubah hitam itu menyampaikan suaranya. Lidasan mengangguk tanpa terasa dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, kekuatan dewa lelaki tua berambut hitam itu sungguh dahsyat, dan kekuatan yang dipancarkannya amat mengerikan. Di mata Li Yuntai dan yang lainnya, itu seperti kekuatan surga. Namun, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia bahkan tidak bergerak, seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Apakah dia menunggu kematian? Li Yuntai dan yang lainnya bingung. Tepat saat kekuatan ilahi hendak menyerang, Qin Fei Yang melancarkan gerakannya. Dia perlahan mengangkat lengannya, dan gumpalan Crimson Grace tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan seakan-akan tenggelam dalam lautan niat membunuh, dan mereka tidak dapat menahan rasa dingin di sekujur tubuh. Orang tua berambut hitam itu juga terkejut. Niat membunuh seperti ini sungguh tidak pernah terdengar. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah hal yang akan datang. Ledakan. Crimson Grace dan kekuatan dewa lelaki tua berambut hitam itu bertabrakan. Tiba-tiba, disertai suara yang memekakkan telinga, Scarlet Gracefulness menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Kekuatan dewa itu sama sekali tidak sebanding. Bagaimana ini mungkin? Orang tua berambut hitam itu tercengang. Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa tingkat rendah dapat menghancurkan kekuatan dewa dari seorang dewa paragon yang setengah langkah? Mungkinkah dia menyembunyikan kultifasinya? Sementara dia terganggu, Crimson Grace memasuki perut bagian bawahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ah! Teriakannya segera bergema di angkasa. Ada lubang berdarah di perut bagian bawah lelaki tua berambut hitam itu, dan darah mengucur deras. Wajah tuanya rusak karena rasa sakit. Ini orang-orang yang hadir, termasuk tuan kota muda dan sepuluh pengawal berbaju besi hitam, semuanya melotot marah. Dia tidak hanya dengan mudah menghancurkan kekuatan dewa lelaki tua berambut hitam itu, tetapi dia juga langsung menghancurkan laut ki miliknya. Apakah ini mimpi? Kemudian, Li Yuntai dan yang lainnya bersorak. Hahaha! Ada harapan, ada harapan. Pria tua berambut hitam itu adalah yang terkuat di antara orang-orang yang dibawa oleh tuan kota junior. Selama dia dihancurkan, semuanya akan baik-baik saja. Kepala kota muda dan sepuluh pengawal berbaju hitam kembali sadar dan segera menatap gumpalan Crimson Grace yang mengambang di kehampaan di depan Qin Fei Yang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa itu tadi? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan hingga mampu menembus penghalang sebuah alam besar? Mungkinkah itu sudah melampaui level legendaris. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Orang tua berambut hitam itu tiba-tiba meraung, seolah-olah dia sudah gila. Bagaimana mungkin seorang dewa tertinggi dewa rendah bisa lebih kuat darinya, seorang dewa setengah dewa? Itu pasti ilusi. Apakah menjadi seorang penguasa setengah dewa merupakan sebuah lelucon? Ledakan. Tiba-tiba dia menatap Qin Fei Yang, matanya merah. Gelombang kesadaran ilahi melonjak keluar. Oh tidak, aku lupa bahwa dia masih memiliki kesadaran ilahi. Kelopak mata Li Yuntai berkedut. Sekalipun laut Kinya hancur, kesadaran ilahi lelaki tua berambut hitam itu sudah cukup untuk membunuh seorang dewa ilahi puncak. Aku tidak percaya kamu punya kemampuan ini. Pergi ke neraka. Orang tua berambut hitam itu meraung. Kesadaran ilahiyahnya segera berubah menjadi aliran air deras dan menyapu angkasa. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan perkataannya. Wuih. Crimson Grace di depannya langsung membelah langit dan melesat menuju kesadaran ilahi lelaki tua itu. Ledakan. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Kesadaran ilahi orang tua itu langsung hancur. Pria tua berambut hitam itu segera memegang kepalanya dan berteriak. Hancurnya kesadaran ilahinya seperti hancurnya jiwa ilahinya. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Crimson Grace melesat tepat di antara kedua alis lelaki tua berambut hitam itu bagai sambaran petir. Tidak. Krisis fatal tiba-tiba muncul di hatinya. Menatap Crimson Grace, wajah lelaki tua berambut hitam itu penuh kengerian. Dia bahkan lupa menghindar. Itu bukan salahnya. Sebab, jika dihadapkan pada hal yang tak masuk akal seperti itu, siapapun pasti akan sama takutnya seperti dia dan otomatis akan menyerah. Namun Qin Fei Yang tidak tergerak sama sekali. Engah. Crimson Grace menghilang di antara kedua alis lelaki tua itu. Ah. Di iringi teriakan melengking, kepala lelaki tua berambut hitam itu meledak seperti semangka. Darah mengotori langit. Dia meninggal. Tuan muda kota, Fu Wentai, dan sepuluh pengawal berbaju besi hitam menatap kosong ke arah lelaki tua berambut hitam yang perlahan jatuh ke tanah. Seorang dewa setengah langkah terbunuh begitu saja. Dan dia terbunuh seketika tanpa bisa melawan. Itu tidak mungkin nyata. Itu tidak mungkin nyata. Para penjaga mengucek mata mereka dengan keras, tetapi kematian tragis lelaki tua berambut hitam itu tidak berubah sama sekali. Dia benar-benar mati. Seorang dewa tertinggi tingkat rendah membunuh dewa tertinggi setengah langkah dalam sekejap. Itu konyol. Namun, hal konyol seperti itu terjadi tepat di depan mata mereka. Li Yuntai dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka kekuatan Qin Fei yang begitu mengerikan. Lidasan, istrinya, dan Li Yuan semuanya basah oleh keringat dingin. Mereka bahkan ingin menyelinap ke arahnya sebelumnya. Betapa naif dan kekanak-kanakannya. Orang yang begitu menakutkan bukanlah orang yang mampu mereka singgung. Sekarang kamu seharusnya mempercayainya. Tetapi kamu tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Mata Qin Fei yang tampak tenang saat dia menatap lelaki tua berambut hitam itu jatuh hingga ke desa di bawah dan bergumam pada dirinya sendiri. Luar biasa. Dia idolaku. Aku ingin memujanya sebagai guruku. Aku ingin menjadi seperti dia dan menghukum kejahatan. Melihat Qin Fei Yang, Li Feng mengepalkan tinjunya dan matanya terbakar. Itulah tujuan pertamanya dalam hidup. Dan itu berarti menjadi ahli seperti Qin Fei Yang. Desir. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memandang tuan muda kota, Fu Wentai, dan sepuluh penjaga berbaju besi hitam. Kali ini, entah itu tuan kota muda, Fu Wentai, atau sepuluh pengawal berbaju besi hitam, mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku bilang padamu, jangan main-main. Ayahku adalah kepala kota Black Rock City. Jika keberani menyentuh sehelai rambutku. Ayahku, akan membawa orang untuk menghancurkan desa Yunsan. Dan kamu, kamu tidak bisa lari dari kematian bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi. Pemuda berpakaian ungu itu berpura-pura tenang dan berkata. Namun, dia tidak berpura-pura sama sekali. Baik dari ekspresinya maupun nada bicaranya, dia tampak tidak percaya diri dan tidak dapat menyembunyikan kepanikan dan ketakutan di dalam hatinya. Apakah begitu? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk. Qin Fei Yang berkata, sepertinya kau tidak menganggap serius perkataanku di awal. Pada awalnya, apa katamu? Pemuda berbaju ungu itu terkejut. Fu Wente dan sepuluh penjaga berbaju besi hitam juga curiga. Li Yunte dan yang lainnya juga tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, Li Yunte menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Saudara Gao, apakah Anda mengacu pada kalimat ini? Asal kita membunuh mereka, lalu pergi ke kota Black Rock untuk membunuh ayahnya dan pengawalnya, istana tuan kota tidak akan membiarkan siapapun datang ke desa Yunsan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memandang Li Yunte dan Qin Fei Yang. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Berengsek. Melihat ekspresinya, sepertinya dia benar-benar ingin pergi ke Black Rock City. Penduduk desa bergumam. Pemuda berbaju ungu itu juga terkejut. Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan berkata dengan ringan, bahkan ayahmu akan mati. Apakah menurutmu aku akan takut dengan ancamanmu sekarang? Pemuda berbaju ungu itu gemetar baik secara fisik maupun mental. Dia tidak dapat menahan perasaan putus asa dalam hatinya. Sepertinya tidak ada cara untuk menyingkirkan desa Yunsan. Aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Fu Wente berpikir dalam hati. Dia pergi untuk mengjilat pemuda berbaju ungu agar dapat membantai desa Yunsan. Tapi sekarang, pemuda berbaju ungu itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengapa dia masih mengikutinya? Mencari kematian. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Pada saat yang sama, Lidasan dan istrinya saling berpandangan dengan mata berkedip. Nyonya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Lidasan tiba-tiba mengirimkan suaranya. Wanita berpakaian hitam itu menatap Lidasan dan Qin Fei Yang dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, apapun yang kalian lakukan, aku akan mendukung kalian. Lidasan mendengar ini dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melirik Li Yuan yang berdiri di belakang Li Yun Tai dan mengirimkan suaranya, Serang Li Yun Tai sekarang. Apa? Li Yuan terkejut. Serang Li Yun Tai sekarang? Bukankah ini menggali kuburnya sendiri? 2369 Lakukan apa yang aku katakan. Lidasan berteriak. Kakak Dasan, tidak. Bukankah kita sedang mencari kematian jika kita menyerang Li Yun Tai sekarang? Li Yuan buru-buru menyampaikan suaranya. Akankah Qin Fei Yang membiarkannya pergi jika dia menyerang Li Yun Tai secara diam-diam? Bahkan lelaki tua berambut hitam, seorang demigod, bukanlah tandingannya, apalagi dia. Lebih penting. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari istana gubernur. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Jika dia membuat orang ini marah, dia akan dibunuh dalam hitungan menit. Kamu tidak punya pilihan lain selain mendengarkan aku. Atau aku akan memberitahu Li Yun Tai bahwa kau berkolusi dengan kami. Lidasan berkata diam-diam. Apa? Anda? Hati Li Yuan tiba-tiba dipenuhi amarah. Jika aku benar-benar memberitahu Li Yun Tai, aku yakin kau tahu konsekuensinya. Tetapi jika kau mendengarkan aku, aku berjanji kau akan selamat. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Lidasan tergoda. Naik ke atas. Li Yuan sedikit tertegun dan berkata diam-diam, jelaskan saja. Serang Li Yun Tai dan gunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Gao Xiaosan. Dengan cara ini, kita akan menyelamatkan nyawa gubernur muda. Seperti kata pepatah, lebih baik memberikan bantuan tepat waktu daripada menambahkan bunga pada brokat. Sekarang gubernur muda sedang dalam situasi sulit. Kalau kita berdiri dan membantunya keluar dari bahaya, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan berterima kasih kepada kami dan pasti akan menempatkan kami pada posisi penting. Kemudian kami akan mengikutinya dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas. Kata Li Dasan. Jika kita benar-benar melakukan ini, bagaimana dengan penduduk desa? Sekalipun Gao Xiaosan sudah meninggal, gubernur muda pasti tidak akan membiarkan penduduk desa pergi. Li Yuan berkata diam-diam. Mereka hanya sekumpulan sampah. Kalau mereka mati, ya mati saja. Jika Anda ingin meraih hal-hal hebat, Anda harus kejam. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Li Dasan berteriak tidak sabar. Wajah Li Yuan tidak yakin. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri. Didorong oleh keserakahannya, dia mengeluarkan belati dan langsung menusuk jantung Li Yuntai dari belakang saat dia tidak waspada. Ah! Li Yuntai langsung berteriak dan menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Li Yuan benar-benar menyerangnya secara diam-diam. Jangan salahkan aku. Li Yuan tersenyum lebar. Dia mengeluarkan belati dan meletakkannya di leher Li Yuntai. Dia menatapkin Feiyang dan berteriak, Gao Xiaosan, berhenti, atau aku akan membunuhnya. Ketika Qin Feiyang mendengar ini, dia menunduk, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun penduduk desa sekitar marah besar. Li Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Letakkan belati itu. Orang-orang berteriak. Gila. Li Yuan mengalihkan pandangannya ke arah penduduk desa dan tertawa keras. Bukan karena aku gila, tapi karena kalian terlalu bodoh. Apa katamu? Semua orang melotot ke arahnya. Li Yuntai berhati lembut dan tidak punya nyali. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk memimpin desa Yunsan kita? Li Yuan berkata dengan nada menghina. Li Yuan, kamu. Li Yuntai tercengang. Mula-mula dia mengira dia sedang bermimpi. Baru setelah mendengar perkataan Li Yuan, dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Itu nyata. Kakaknya yang selama ini ia anggap sebagai keluarga, tempat ia bercerita tentang apa saja, malah menusuknya dari belakang. Pemuda berpakaian ungu, Fu Wentai, dan sepuluh penjaga juga tercengang. Saling membunuh. Pertunjukan macam apa ini? Haha. Saat ini, terdengar suara tawa yang keras. Semua orang menoleh dan melihat lidasan mengangkat kepalanya dan tertawa. Wanita berpakaian hitam itu tidak menyembunyikannya lagi. Wajahnya penuh dengan seringai. Qin Fei yang tertegun. Dia menatap pasangan itu. Ketika dia melihat ekspresi mereka, dia samar-samar tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi penduduk desa tidak mengerti. Lidasan, apa yang kamu tertawakan? Apakah ini lucu? Seseorang berkata dengan marah. Tentu saja lucu. Haha. Lidasan tertawa lagi. Ketika akhirnya berhenti, dia segera membawa wanita berpakaian hitam itu dan terbang ke arah Tuan Kota Muda itu. Melihat hal itu, kesepuluh pengawal itu segera berdiri di depan Tuan Kota Muda itu dan menatap lidasan dan istrinya dengan waspada. Lidasan tersenyum dan berkata, Tuan Kota Muda, jangan salah paham. Aku di sini untuk membantumu. Tolong aku. Pemuda berbaju ungu itu sedikit terkejut. Ia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada sepuluh pengawal berbaju hitam untuk mundur. Kesepuluh orang itu minggir. Lidasan dan istrinya berjalan mendekati pemuda berbaju ungu itu. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Pria muda berpakaian ungu itu bertanya. Lidasan berkata, Tuan Kota Muda, tidakkah kau melihatnya? Aku meminta Li Yuan untuk menyerang Li Yuntai secara diam-diam untuk membantumu. Itu karena kamu. Lidasan, kamu benar-benar tidak berubah. Dasar sampah, apa gunanya kau menyakiti kepala desa? Li Yuan, kau juga seekor binatang buas. Kakak Yuntai memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia memperlakukanmu seperti saudara. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Jika kau masih punya hati nurani, kau harus membunuh saudara Yuntai sekarang juga. Puluhan kaisar ilahi fenomenal di desa itu menatap Li Yuan dengan marah. Dan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Li Yuntai. Jika kau berani bergerak, aku akan membunuh Li Yuntai sekarang juga. Li Yuan berteriak. Dia menekan belati di tangannya dengan ringan dan luka berdarah muncul di leher Li Yuntai. Darah mengalir keluar. Paman Yuan, mengapa kamu melakukan ini? Apakah Lidasan menghasutmu? Jangan tertipu olehnya. Dia memanfaatkanmu. Li Feng berlari untuk membujuknya. Enyah. Li Yuan menendangnya, Li Feng memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Bajingan. Beraninya kau menyakiti Xiao Feng, yang selama ini menghormatimu dan memperlakukanmu sebagai anggota keluarga. Kedua dewa sukses besar segera meraung marah dan menyerang Li Yuan dengan agresif. Jangan datang. Li Yuan berteriak tergesa-gesa. Dia menekan belati di tangannya sedikit lebih keras. Luka di leher Li Yuntai semakin dalam. Kedua kaisar ilahi fenomenal itu segera berhenti. Li Yuan mencibir dan menatap Li Yuntai. Jangan melawan. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu dan segera pergi ke Tuan Kota Muda. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Li Yuntai patah hati. Dia orang yang dipercaya dan merupakan saudara yang dekat. Bagaimana mungkin dia bisa menyerangnya dari belakang? Sungguh mengecewakan. Hentikan omong kosong itu. Pergi. Li Yuan berteriak. Anda akan menyesalinya. Li Yuntai menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke langit. Senjata tidak punya mata. Jangan datang. Tetaplah di sini. Li Yuan menangkap Li Yuntai dan berteriak pada penduduk desa. Segera. Keduanya terbang ke sisi berlawanan dari Qin Fei Yang. Jangan bergerak. Li Yuan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mengancam di matanya. Qin Fei Yang hanya menatapnya diam-diam. Akhirnya. Li Yuan terbang ke Tuan Kota Muda bersama Li Yuntai dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Kota Muda, Li Yuntai adalah alat tawar menawar. Alat tawar menawar. Pemuda berbaju ungu itu bergumam. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Tuan Kota Muda, sekarang Li Yuntai dan putrinya ada di tangan kita. Gaus Yao San harus menahan diri tidak peduli seberapa kuat dia. Li Dasan berkata sambil tersenyum. Haha. Pemuda berbaju ungu itu tertawa dan menatap Li Yuan dan Li Dasan. Bagus sekali. Saat kita kembali ke kota Black Rock, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Tuan Kota Muda. Mereka bertiga mengucapkan terima kasih padanya. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan bangga, Gaus Yao San, apakah kamu sudah melihatnya? Inilah perbedaan antara identitas dan status. Untuk orang sepertimu yang tidak punya identitas dan status, tidak ada seorang pun yang akan membantumu bahkan jika kau memohon. Tetapi bagi orang seperti saya, itu berbeda. Saya punya latar belakang keluarga. Bahkan jika saya tidak meminta, seseorang akan mengambil inisiatif untuk membantu saya. Sambil berbicara, pemuda berbaju ungu itu tak dapat menahan tawa bangganya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu cepat letakkan artefak ilahi itu pada Tuan Muda ini dan menyerahlah. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Qin Fei Yang tertawa dan bertanya, Bagaimana jika aku tidak meletakkan artefak dewa dan menyerah? Itu mudah. Aku akan membiarkan bawahanku memotong ayah dan anak perempuan itu menjadi potongan-potongan kecil. Pemuda berpakaian ungu itu tertawa kejam. Qin Fei Yang hanya mengambil sebuah kursi, meletakkannya di ruang kosong, dan duduk di atasnya. Ia menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, Silakan mulai pertunjukan kalian. Hem. Pemuda berbaju ungu itu tertegun. Dia tidak peduli dengan kehidupan ayah dan anak perempuannya. Gubernur kota muda, dia pasti berpura-pura tenang untuk menakut-nakuti kita. Li Dasan mencibir. Berpura-pura tenang. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dengan heran, Bagaimana kamu tahu? Li Dasan menatap Qin Fei Yang dan mencibir. Saya penasaran. Mengapa Anda menghianati desa Yun San? Menurutku, bukan hanya untuk menjilat anak orang kaya itu. Qin Fei Yang berkata dengan nada main-main. Siapa yang kau panggil anak orang kaya? Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Qin Fei Yang tidak peduli padanya. Dia menatap Li Dasan yang muram dan berkata dengan nada mengejek, Tidak akan mengatakannya. Kalau begitu, biar saya tebak. Apakah karena kau mencuri pohon Dewa Nirwana milikku Dan takut aku akan membalas dendam padamu, Jadi kau memilih berpihak pada gubernur kota muda Agar bisa bertahan hidup. Apa? Pohon Dewa Nirwana milik Gao Xiao San. Penduduk desa tercengang. Pemuda berpakaian ungu, Sepuluh penjaga, Li Yuntai, Li Yuan, Dan Li He juga sangat terkejut. Li Dasan melirik semua orang dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan marah, Lalu apa? Kau berani menyentuhku sekarang? Tidak, tidak, tidak. Sejujurnya, Aku agak mengagumimu. Karena kamu lebih pintar dari orang biasa. Keputusanmu juga benar. Karena kalau saya jadi dia, Saya juga akan menjatuhkan Li Yuntai Dan berpihak pada gubernur kota muda. Tapi kamu juga membuat kesalahan fatal. Pada akhirnya, Qin Fei Yang menyeringai. Kesalahan apa? Li Dasan mengerutkan kening. Anda memilih target yang salah. Jika saja hari ini orang lain yang melakukannya, Seperti penduduk desa di bawah, Rencanamu pasti akan berhasil. Tapi sayangnya, Kau berhadapan denganku. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya melihat tipuan menjijikan seperti ini sepanjang hidup saya. Qin Fei Yang tertawa. Murid Li Dasan menyusut. Orang ini terlalu tenang. Dia tidak panik dari awal sampai akhir. Apakah dia punya rencana cadangan? Memikirkan hal ini. Li Dasan tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Gubernur Kota Muda, Mari kita pergi dulu. Pergi. Pemuda berpakaian ungu itu mengangkat alisnya. Sebagai Gubernur Kota Muda Black Rock City, Jika dia bersikap pengecut, Bukankah dia akan ditertawakan? Saya selalu merasa bahwa orang ini menyembunyikan kartu truf. Gubernur Kota Muda, Sepuluh tahun bukanlah waktu yang terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Demi keselamatan kalian, Mari kita mundur terlebih dahulu. Di samping itu, Kita tidak butuh sepuluh tahun. Saat kita kembali ke Black Rock City, Temui Gubernur dan minta dia mengirim beberapa orang yang lebih kuat. Pada saat itu, Kita bisa bangkit kembali. Siapa yang bisa melakukan apapun padamu? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Li Dasan berkata dengan suara rendah. Gubernur Kota Muda, Saya setuju dengan saran Li Dasan. Mata Fu Wentei berbinar. Dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. 2370 Ekspresi dan tatapan matanya penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak terlihat gugup. Jika dia tidak berpura-pura tenang, Dia pasti menyembunyikan kartu truf. Kekuatan orang ini jelas bagi semua orang. Dia bahkan bisa membunuh dewa setengah Transenden. Jika Li Yuntai dan putrinya tidak bisa mengancamnya, Mereka lah yang akan mati. Ketika pemuda berpakaian ungu mendengar ini, Dia melihat ke arah Kinfei Yang yang sedang duduk di kursi. Matanya berkedip. Ayo pergi. Pada akhirnya, Dia mendengarkan Li Dasan dan putranya. Dia tidak ingin mengambil risiko. Dia mendengar tentang hal itu. Seorang penjaga berbaju besi hitam segera mengaktifkan altar teleportasi. Kinfei Yang terus menonton dalam diam dan tidak menghentikannya. Suara mendesing. Sekelompok orang membawa Li Yuntai dan putrinya dan melompat ke altar. Jangan merasa puas diri. Kamu akan segera mati. Desa Gunung Yun. Aku ingin tempat ini dipenuhi mayat dan sungai darah. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Kinfei Yang dan mencibir. Kinfei Yang masih tidak tergerak. Dia duduk di kursi dengan santai, Seolah-olah dia tidak ingin menyelamatkan Li Yuntai dan putrinya. Saudara Gao, selamatkan Xiao He, selamatkan Paman Yuntai. Li Feng sangat cemas. Kalau saja tidak ada yang menahannya, Dia pasti sudah berlari maju. Saudara Gao, kami tahu Anda tidak ada hubungan darah dengan kami. Anda tidak berkewajiban untuk membantu kami. Tapi sekarang, hanya kamu satu-satunya di desa Gunung Yun yang bisa menghentikan mereka. Saudara Gao, tolong selamatkan kepala desa dan Xiao He. Itu tidak mudah bagi mereka. Penduduk desa lainnya juga berteriak satu demi satu, Wajah mereka penuh permohonan. Namun Kinfei Yang menutup telinga terhadap mereka. Altar itu segera diaktifkan. Cahaya merah tua mewarnai langit. Penduduk desa sudah mulai cemas. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, Kinfei Yang tiba-tiba berdiri. Dia menggunakan teknik jalan dan mendarat di samping altar. Dia sangat cepat. Sekelompok orang itu terkejut. Terutama Lidasan dan istrinya, Li Yuan dan sepuluh penjaga berbaju besi hitam. Karena tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada pemuda berpakaian ungu, mereka bisa merasakan kecepatan Kinfei Yang. Kecepatannya telah melampaui seorang dewa ilahi dan mencapai tingkat dewa Transenden. Dia tidak hanya cukup kuat untuk membunuh dewa tertinggi setengah langkah, tetapi kecepatannya juga lebih cepat dari dewa raja. Monster macam apa dia? Pada saat ini, Lidasan, istrinya, dan Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini hal yang benar untuk dilakukan. Jika aku tidak memintamu pergi, apakah menurutmu kau bisa pergi? Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Dia menepuk altar itu dengan telapak tangannya. Retakan. Altar legendaris hancur di tempat. Sekelompok orang itu terjatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Li Yuan segera meraih Li Yuntai dan menempatkannya di depannya seperti perisai. Dia menatap Kinfei Yang dan berteriak, Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhnya. Dalam hatinya, dia sangat takut. Bahkan lengannya gemetar. Saudara Gao, aku mohon padamu, kau harus membunuh ketiga bajingan ini. Sedangkan aku dan Xiao He, kami tidak takut mati. Li Yuntai berkata tanpa ekspresi. Saya pun tidak takut. Namun, kakak Gao, saya harap Anda bisa bersikap baik dan lebih banyak membantu desa Yunsan di masa mendatang. Li He menatap Kinfei Yang dengan penuh permohonan. Diam. Lidasan sangat marah dan menamparkan wajah Li Yuntai. Jejak tangan berwarna merah darah segera muncul. Pemuda berpakaian umu itu juga mencengkram leher Li He dan menggantungnya tinggi-tinggi, hampir membuatnya mati lemas. Gao yang ketiga, kau harus mengerti satu hal. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan mampu menandingi seluruh mansion tuan kota. Lagi pula, aku tidak takut memberitahumu bahwa pendukung City Lord Mansion adalah para naga. Apakah kamu sanggup menyinggung para naga perkasa? Wanita berpakaian hitam itu tampaknya membujuknya, tetapi nadanya penuh penghinaan. Naga. Qin Fei yang bergumam. Itu benar. Pemilik sebenarnya kota Blackrock adalah utusan naga. Kekuatannya telah mencapai dewa transcendence sempurna. Dia bisa membunuhmu seperti anjing. Pemuda berpakaian umu itu tersenyum dingin. Utusan para naga. Naga. Qin Fei yang bergumam lagi. Tampaknya pengaruh naga telah menyebar ke setiap sudut tanah suci. Tapi intinya adalah. Mengapa orang-orang di City Lord Mansion ini bekerja untuk para naga? Sama seperti tuan kota muda dan para pengawalnya. Bukankah mereka membenci naga? Sekalipun mereka takut kepada naga, mereka tidak harus bekerja untuk naga seperti anjing, bukan? Apakah kamu takut? Belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Pemuda berpakaian umu itu mencibir. Berlututlah dan mohon belas kasihan. Qin Fei yang berbisik. Mendengar nama naga, bukan hanya pemuda berpakaian umu saja yang menjadi berani, melainkan juga kelompok lidasan dan sepuluh pengawal berbaju besi hitam. Karena di tanah suci ini, tidak ada seorang pun yang berani melawan naga. Haha. Tiba-tiba. Qin Fei yang tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Pemuda berpakaian umu itu mengangkat alisnya. Naga. Jika kau tidak menyebut-nyebut naga, mungkin aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu pergi. Tapi kamu bodoh. Kau benar-benar menggunakan naga untuk mengancamku. Sebagai pemimpin semua makhluk hidup, kau malah berpaling kepada naga dan bekerja untuk naga. Aku benar-benar merasa kasihan padamu, dan itu bahkan lebih konyol lagi. Apakah menurutmu kamu bisa menang dengan menangkap Li Yuntai dan putrinya? Kamu terlalu meremehkanku. Qin Fei yang meraung, dan jiwa pertempuran naga darah meraung keluar. Kemampuan bawaannya langsung diaktifkan. Ini ekspresi Fu Wentai berubah. Dia telah melihat jiwa pertempuran ini saat dia menyerang Qin Fei yang di Gunung Tujuh Burung. Kemampuan istimewanya bahkan dapat memenjarakan tiga macan kumbang hitam. Dia segera ingin melarikan diri. Namun kecepatan Qin Fei yang lebih cepat darinya. Penjara suci kaisar tiba-tiba runtuh. Sekelompok orang itu langsung terpenjara dan kesadaran mereka menjadi kosong sesaat. Momen ini hanya terbatas pada sepuluh penjaga berbaju besi hitam. Karena kultivasi mereka lebih tinggi dari kelompok lidasan. Mereka adalah dewa-dewa sempurna. Dan yang terburuk adalah Li Yuan dan pemuda berpakaian ungu. Pemuda berpakaian ungu itu hanya seorang dewa ilahi sempurna sedangkan Li Yuan hanya seorang dewa ilahi kecil. Di bawah penjara ilahi kaisar, mereka tidak dapat bergerak sama sekali dan kesadaran mereka hilang sepenuhnya. Jika Qin Fei yang tidak mengambil inisiatif untuk membubarkan penjara suci kaisar, mereka tidak akan bisa bebas selama sisa hidup mereka. Tepat saat penjara ilahi kaisar runtuh, Qin Fei yang maju selangkah dan dengan mudah menyelamatkan Li Yun Tai dan putrinya dari Li Yuan dan pemuda berpakaian ungu. Saudara Gao, terima kasih. Saudara Gao, terima kasih. Ayah dan anak perempuan itu merasa seperti sedang bermimpi bahwa mereka dapat diselamatkan dalam situasi seperti itu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Ayah dan anak itu meninggalkan penjara dewa kaisar. Xiao Dia. Kakak Yun Tai. Apakah kamu baik-baik saja? Li Feng dan sekelompok besar penduduk desa segera berlari ke langit dan mengelilingi ayah dan anak perempuan itu. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Li Yun Tai menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu. Kami baik-baik saja. Li Feng berdiri di depan Li He dan mengingatkannya. Xiao He, berhati-hatilah di masa depan. Li He mengangguk. Ledakan. Saat ini, sepuluh aura mengerikan meletus dari penjara ilahi kaisar. Mereka adalah sepuluh penjaga berbaju besi hitam. Mereka lah yang pertama kali sadar kembali. Melihat tuan kota muda dan yang lainnya juga di penjara, mereka segera melepaskan aura mereka dan menyerang penjara ilahi kaisar seperti zombie. Sepuluh dewasir yang sempurna bergabung dan dengan mudah menghancurkan penjara ilahi kaisar. Setelah penguasa kota muda, Li Dasan dan istrinya, Fu Wentai, serta Li Yuan sadar kembali, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kemampuan ilahi bawaan ini sungguh mengerikan. Begitu tubuh mereka di penjara dan kesadaran mereka diambil, mereka hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh kami? Anda baru saja memiliki kesempatan untuk melakukannya. Li Dasan menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang berkata dengan enteng. Bahkan semut pun punya hak untuk berjuang. Li Dasan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Membunuh. Sekalipun kau harus menghancurkan dirimu sendiri, kau harus membunuhnya. Tuan Kota Muda berteriak pada sepuluh pengawal berbaju hitam. Kemudian, dia meninggalkan kerumunan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Fu Wentai, Li Dasan, istrinya, dan Li Yuan juga melarikan diri ketakutan. Sepuluh pengawal berbaju besi hitam itu saling berpandangan, namun pada akhirnya, mereka tetap menyerang Qin Fei Yang. Karena mereka tahu. Jika mereka melarikan diri, penguasa Kota Muda itu tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Jadi, mereka mungkin juga bertarung dengan Qin Fei Yang. Keras kepala. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dentang. Pedang Azure Phoenix merobek langit, ujungnya bergulir. Ah. Diiringi serangkaian teriakan, baju besi hitam pada sepuluh penjaga berbaju besi hitam itu hancur. Tubuh fisik mereka juga dipotong menjadi delapan bagian. Kepala dan lautan kesadaran mereka terbelah dua. Jiwa ilahi mereka musnah dan darah mengalir deras. Sangat kuat. Li Yun Tai bergumam. Wajahnya penuh kekaguman. Li Feng, Li He, dan generasi muda desa dipenuhi kekaguman. Mereka belum pernah melihat orang sekuat itu. Hanya dengan kultifasi seorang dewa ilahi tingkat rendah, dia bisa membunuh seorang dewa ilahi yang sempurna. Melihat Tuan Kota Muda, Fu Wentai, Li Yuan, Li Dasan dan istrinya. Mereka awalnya mengira bahwa sepuluh pengawal berbaju hitam itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terbunuh dalam hitungan detik tanpa sempat menghancurkan diri sendiri. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Li Dasan dan istrinya akhirnya mulai menyesal. Mengapa mereka begitu bodoh menyerang Li Yun Tai? Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin dimaafkan oleh penguasa Kota Muda dan orang lain jika mereka mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada orang ini setelah mereka meninggal. Tapi sekarang, tidak peduli apa yang mereka katakan, pihak lain pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Li Yuan bahkan lebih menyesal. Awalnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, karena kata-kata fitnah Li Dasan. Li Dasan. Kau bajingan terkutuk, kau benar-benar membuatku menderita. Dia masih menyalahkan orang lain. Dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Kalau saja dia tidak berpikiran sempit dan berinisiatif mencari Li Dasan dan istrinya lalu membiarkan mereka punya rencana jahat padanya, apakah Li Dasan akan mengancamnya? Jadi, ini sebenarnya salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Fu Wentei berteriak, berpisah dan lari. Berpisah. Bukankah kita akan mati lebih cepat jika kita berpisah? Saudara Dasan, bukankah kamu punya benda suci angkasa? Li Yuan berseru. Milikku hanyalah benda suci ruang angkasa tingkat rendah. Benda itu tidak dapat menghentikan artefak suci legendaris. Wajah Li Dasan tampak muram. Ia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian ungu itu dan bertanya, Tuan Kota Muda, apakah Anda memiliki benda suci angkasa? Ya. Tetapi levelnya tidak tinggi. Kata pemuda berbaju ungu itu. Kalau begitu, kita hanya bisa bertaruh. Aku akan membawa istriku dan Li Yuan ke benda suci ruang angkasaku. Kau bawa Fu Wentei ke benda suci ruang angkasamu. Ayo berpencar dan lari. Li Dasan berkata dengan suara rendah. Oke. Pemuda berbaju ungu itu mengangguk. Ia meraih Fu Wentei dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Li Dasan juga menangkap wanita berpakaian hitam itu dan menghilang tanpa jejak. Kakak Dasan, bagaimana denganku? Li Yuan berdiri dalam kehampaan dengan linglung. Bukankah dia mengatakan akan membawanya? Mengapa dia meninggalkannya? Namun, dia tidak tahu. Walaupun Li Dasan berkata demikian, dia sama sekali tidak ingin membawanya.